Sisi lain. Pedang malaikat dan segel iblis terus bertabrakan, meledak dengan momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Untungnya, Kinfei yang memperhatikan kota Raja Kekacauan yang tersegel, jika tidak, kota Raja Kekacauan pasti sudah hancur sekarang. Kedua dewa abadi itu tidak dapat dibedakan. Tetapi beberapa medan perang lainnya. Perkelahian itu merusak. Tiga ribu inkarnasi, mengejar tujuh setengah langkah pembangkit tenaga abadi, dan membunuh mereka dalam hitungan detik. Darah mengotori langit. Teriakan itu bergema di angkasa. Segel setan, maju. Melihat tujuh setengah langkah pembangkit tenaga listrik abadi tertinggi semuanya tewas secara tragis, Wang Tianyu menatap segel iblis dengan enggan dan meraung. Dentang. Segel iblis bergetar, dan aura mengerikan meraung keluar, memukul mundur pedang malaikat, lalu berbalik dan menyapu ke arah Wang Tianyu dan ketiganya. Bunuh mereka. Mata Longkin berkilat dengan niat membunuh. Jangan biarkan mereka lolos. Qin Feiyang juga melihat tiga ribu avatar dan berteriak. Dentang. Pedang malaikat itu mengusir. Tiga ribu inkarnasi, seperti sekelompok dewa dan setan, dibunuh dengan gila-gilaan. Qin Feiyang, akun ini tidak akan berakhir seperti ini, kamu tunggu aku. Raungan Wang Tianyu datang, dan dengan segel iblis, dia dengan cepat menghilang dari pandangan Qin Feiyang dan yang lainnya. Wang Tianyu. Qin Feiyang bergumam. Orang ini harus disingkirkan. Karena dia adalah pewaris roda keberuntungan. Selain itu, ia juga merupakan anak angkat penguasa Suan Huang. Membunuh orang ini tidak hanya dapat menghilangkan bahaya tersembunyi yang mengerikan, tetapi juga mendominasi kuning misterius. Membunuh dua burung dengan satu batu. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan Putri Duyung muncul dan berkata, Bantu kami memperbaiki lukanya. Itu bagus. Putri Duyung mengangguk, dan segera membuka mata kehidupan, energi kehidupan yang agung tiba-tiba menenggelamkan Qin Feiyang, Raja Dewa Kekacauan, dan yang lainnya. Luka-luka pada Raja Dewa Kekacauan dan yang lainnya pulih dengan cepat, tetapi luka-luka Qin Feiyang pulih dengan lambat. Bagaimanapun, tubuh ilahinya telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Qin Feiyang bertanya, Raja Dewa Senior, kapan orang-orang dari dunia besar Suan Huang ini datang ke Tianzong Senzang? Sudah beberapa hari. Sebenarnya, melihat mereka bertiga dan membawa orang-orang ini ke Chaos King City, kupikir mereka hanya orang biasa. Saya tidak menyangka mereka begitu kuat. Namun, saat kami bertarung, kami menyadari bahwa mereka terlalu menakutkan. Di bawah tangan mereka, kami bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Awalnya kami juga bingung, siapakah mereka? Mengapa mereka begitu kuat? Mengapa mereka membantu ketiga Raja Iblis? Sampai sebelumnya. Ketika saya mendengar apa yang mereka katakan kepada Anda, saya tiba-tiba menyadari bahwa semua yang mereka lakukan adalah karena mereka menargetkan Anda. Raja Dewa Kekacauan mendesah. Hei, akulah yang telah menyusahkan kalian semua. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah, dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Saya tidak bisa menyalahkanmu. Siapa yang mengira mereka akan menemukan Tian Songshen untuk bersembunyi? Ngomong-ngomong, dimanakah dunia besar Suanhuang, dan masing-masing dari mereka begitu kuat? Raja Dewa Kekacauan mencurigakan. Mendengar ini, enam Raja Iblis juga memandang Qin Feiyang dengan rasa ingin tahu. Dunia besar Suanhuang adalah dunia yang sangat kuat. Kerajaan Tuhan, kau tahu? Qin Feiyang bertanya. Kerajaan Tuhan, tentu saja aku tahu. Dulu, ketika kamu berada di Tian Songshen Sang, kamu mengatakan bahwa alam Tianyunmu sedang menghadapi musuh yang sangat kuat dan menakutkan, dan musuh yang kuat ini adalah Kerajaan Tuhan. Awalnya kami semua berpikir, setelah sekian tahun, apakah Anda telah mengalahkan Kerajaan Tuhan? Kata Raja Dewa Kekacauan. Kerajaan Allah telah lama dikalahkan oleh kita. Dan penguasa Kerajaan Allah juga telah dibunuh oleh kami. Penguasa Kerajaan Tuhan sekarang adalah Iblis dalam diri. Qin Feiyang tersenyum. Setan hati. Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung terkejut. Ya, seharusnya aku beritahu padamu, aku dirasuki setan. Saya selalu berpikir bahwa Iblis itu sudah mati, tetapi ketika saya memasuki Kerajaan Tuhan, saya menyadari bahwa dia masih hidup. Jadi kita harus bekerja sama dari dalam dan luar untuk mengalahkan Kerajaan Tuhan selangkah demi selangkah. Qin Feiyang tertawa. Setan hati. Wajah Ketujuh Raja Dewa Kekacauan penuh dengan hal yang tidak dapat dipercaya. Qin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh, dan hal utama yang ingin saya katakan adalah bahwa Dong Seng, penguasa asli Kerajaan Dewa, sebenarnya adalah pelayan dari penguasa dunia besar Suan Huang. Apa? Penguasa dunia yang begitu kuat sebenarnya adalah pelayan penguasa dunia besar Suan Huang. Ketujuh orang itu tercengang. Asli atau palsu. Penguasa suatu dunia adalah pelayan penguasa dunia lain. Ini sungguh luar biasa. Anda tidak salah dengar. Penguasa Kerajaan Dewa, yang selama ini kita anggap sebagai musuh yang kuat, hanyalah pelayan penguasa dunia besar Suan Huang. Seperti yang bisa kau bayangkan, para penguasa dunia besar Suan Huang itu kuat, dan berapa banyak pembangkit tenaga listrik di dunia besar Suan Huang. Orang-orang yang kamu lihat sebelumnya pada dasarnya adalah orang-orang terkuat dan pelaku kejahatan terkuat di dunia besar Suan Huang. Dan anak itu, bernama Wang Tianyu, seharusnya telah menyadari makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, dan dia adalah putra angkat penguasa dunia besar Suan Huang. Kata Qin Fei Yang. Apa? Hukum kehidupan dan kematian sangatlah mendalam. Putra angkat penguasa dunia besar Suan Huang. Keterkejutan di hati ketujuh orang itu tak terkira. Tanpa diduga, seorang anak yang tampak seperti berusia 12 atau 13 tahun memiliki identitas yang mengerikan. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Kita sedang berperang dengan dunia besar Suan Huang. Telah terjadi beberapa tabrakan sebelumnya. Tapi mereka semua bingung. Terakhir kali di dunia lain yang disebut Benua Tianyu, penguasa dunia besar Suan Huang menyerangku secara pribadi. Jika bukan karena keberuntunganku, kau tidak akan melihatku sekarang. Dan kali ini, aku tidak pernah menduga mereka akan menemukanmu. Dan memasang perangkap untuk memikatku ke sini. Jika bukan karena pedang malaikat Xiao Qin, aku khawatir kali ini akan lebih beruntung daripada beruntung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Penguasa dunia besar Suan Huang benar-benar menganggapnya sebagai duri dalam daging, dan mencoba segala cara untuk menargetkannya. Raja Dewa Kekacauan dan yang lainnya memandang Long Qin, dan mereka tidak bisa menahan perasaan ngeri di hati mereka. Pedang malaikat itu mengerikan. Kamu seharusnya tidak mengenalnya. Tapi kakak laki-lakinya yang tertua, kalian semua tahu itu. Qin Fei Yang tersenyum. Karena tahun itu, Long Qin tidak datang ke Tianzong Sen Sang. Siapa kakak laki-lakinya? Raja Dewa Kekacauan merasa penasaran. Chen Panjang. Qin Fei Yang tertawa. Itu anak ini. Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung saling berpandangan, dan mereka semua menunjukkan ekspresi tiba-tiba. Long Qin, mereka semua tahu itu. Secara khusus, Raja Iblis Feng Tian, Raja Iblis Haus Darah, dan Raja Iblis Api Hitam juga dihitung oleh Long Qin. Saya telah menemui beberapa orang senior. Long Qin membungkuh dan memberi hormat, sangat rendah hati, tanpa sedikitpun kesombongan, dan tampak baik hati dan murah hati. Jangan berani, jangan berani. Kamu sangat kuat, kami harus memanggilmu Master. Raja Dewa Kekacauan segera melambaikan tangannya. Kalian adalah senior saudara Qin, jadi tentu saja mereka adalah seniorku. Long Qin berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat Raja Dewa Kekacauan merasa malu. Senang juga. Tidak peduli seberapa kuat Qin Fei Yang, kepribadiannya tidak pernah berubah. Berbeda dengan anak muda lainnya, begitu kekuatannya menjadi kuat, itu adalah sikap mendominasi. Tuan Raja Dewa, ku mohon bunuhlah kami. Pada saat ini, tiga Raja Iblis Feng Tian yang tersiksa tidak dapat menahan diri untuk memohon kematian. Karena itu sangat menyakitkan. Hidup lebih baik daripada kematian, yang tidak cukup untuk menggambarkan situasi mereka saat ini. Membunuhmu, itu terlalu murah untukmu. Raja Dewa Kekacauan mendengus dingin, menatap Raja Iblis Wandu dan berkata, Aku di penjara, dan ketika pertempuran berakhir, aku akan mengumpulkan makhluk-makhluk yang masih hidup. Aku ingin ketiga binatang buas ini bertobat di depan semua orang. Iya, Raja Iblis sepuluh ribu racun mengangguk. Dengan bantuan Putri Duyung, luka-luka Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung semuanya telah pulih. Laut udara yang rusak juga telah diperbaiki. Langsung, Raja Iblis sepuluh ribu racun menggunakan kabut beracun untuk menjebak mereka bertiga hingga mati. Dan wajah Raja Dewa Kekacauan yang tidak dikenali juga telah pulih. Kulitnya lembut, mata sebening kristal, sosoknya anggun, bagaikan gadis misterius sembilan hari di dalam debu, dan memancarkan aura seorang raja. Bagaimanapun, dialah penguasa di sini, dan dia telah menduduki jabatan tinggi sejak lama, dan telah mengembangkan keagungan yang tak terlihat. 5.052 Ketiga Raja Iblis Feng Tian semuanya melakukan kejahatannya sendiri, dan tidak ada seorangpun yang akan bersimpati pada mereka. Meskipun cedera Qin Fei Yang masih sedikit lebih parah, kekuatan tempurnya juga telah banyak pulih. Baiklah, serahkan padamu selanjutnya. Aku akan mundur dulu. Kata Tian Song. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan suara keras, lonceng itu terangkat ke langit lalu lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Sambil menatap langit, Long Qin mengerutkan kening dan berkata, Kalian berkata, apa peran lonceng surgawi ini dalam harta karun ilahi lonceng surgawi? Peran apa? Qin Fei Yang terkejut. Ya, lihat, dia bisa pergi ke alam Tianyun dan meminta bantuan kita. Ketika kami memasuki harta karun ilahi Tian Song waktu itu, kami harus melewatinya. Dan, apakah kau menyadari bahwa sebelumnya kita dibawa langsung ke Chaos King City? Kau harus tahu bahwa ada aturan dan batasan di sini. Bahkan saluran ruang waktu dan artefak teleportasi tidak dapat dibuka, tetapi dapat melintasi kehampaan dan membawa kita ke sini. Ini menunjukkan bahwa ia dapat mengabaikan aturan Tianzong Senzang. Dan, tempat ini disebut Tianzong Senzang, dan tubuhnya adalah Tianzong, tidak masalah. Long Qin penasaran. Mendengar apa yang dikatakan Long Qin, Qin Fei Yang awalnya tertegun, lalu dia merenung. Sebelumnya, dia tidak pernah memikirkan hal-hal ini, tetapi sekarang mendengar Long Qin mengatakan keraguan ini, rasanya agak tidak biasa. Raja Dewa Senior, apakah kamu tahu asal-usul Tianzong? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Raja Dewa Kekacauan. Tidak tahu. Saya tahu bahwa lonceng itu sudah ada sejak lama. Raja Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya. Telah ada. Qin Fei Yang bergumam, menoleh untuk melihat Long Qin, dan berkata sambil tersenyum, karena Tianzong adalah pintu masuk dan keluar di sini, tidak mengherankan jika ia dapat mengabaikan aturan di sini. Tetapi ada satu hal yang tidak dapatku mengerti, bagaimana orang-orang di dunia besar Suan Huang berasal. Itu masuk akal. Tianzong adalah pintu masuk dan keluar di sini, dan orang-orang dari dunia besar Suan Huang pasti akan melewatinya saat mereka memasuki harta karun ilahi Tianzong. Tapi sekarang, dia tidak tahu apapun tentang orang-orang di dunia besar Suan Huang. Kata Long Qin. Mungkin itu gerbangnya. Qin Fei Yang menebak. Gerbang dunia dapat membuka penghalang dunia dan membiarkan makhluk-makhluk di dunia tersebut melakukan perjalanan bola bali antara dua dunia. Seperti kerajaan para dewa. Orang-orang di dunia besar Suan Huang menggunakan gerbang dunia setiap kali mereka datang ke kerajaan Tuhan. Gerbang. Long Qin merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, Jimen memang masuk akal, tapi aku selalu merasa bahwa lonceng surgawi ini tampaknya tidak sesederhana itu. Percayalah sedikit saja, tidak ada yang lebih sederhana dari itu. Tetapi ini tidak penting. Karena mereka bukan musuh kita. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Long Qin mengangguk. Namun pada saat berikutnya, wajah Long Qin tampak muram. Serentak. Qin Fei Yang tidak bisa menahan cemberutnya. Bagaimana? Raja Dewa Kekacauan dan Enam Raja Iblis Agung mengerutkan kening. Qin Fei Yang menoleh ke arah Enam Raja Iblis dan berkata, Kalian di sini untuk menangani akibatnya dan menghitung korban. Katakan. Dia menatap Raja Dewa Kekacauan lagi dan berkata, Raja Dewa Senior, kau harus pergi bersama kami. Kau mungkin membutuhkan bantuanmu saat dibutuhkan. Itu bagus. Raja Dewa Kekacauan mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menggulung Raja Dewa Kekacauan, Putri Duyung, dan Long Qin, dan mengejar pedang malaikat dan tiga ribu avatar seperti kilat. Akhirnya selamat dari musibah ini. Ratu Ekor Sembilan menggelengkan kepalanya. Lima Raja Iblis kegelapan juga mengangguk. Saat ini, hal itu merupakan mimpi buruk bagi mereka. Ada saatnya mereka berpikir tidak ada harapan, dan mereka telah menyerap pada rencana mereka untuk hidup, dan bertekad untuk mati. Namun, saya tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang akan turun saat ini, seperti prajurit Dewa yang turun dari langit, mengalahkan sekelompok orang di dunia besar Suan Huang. Aku bahkan tidak menyangka kalau kekuatan Qin Fei Yang begitu mengerikan. Segera. Setengah jam berlalu. Cederakin Fei Yang telah sembuh. Setelah lukanya sembuh, dia segera mengirim Putri Duyung ke dunia Suan Wu. Jangan menundanya terlalu lama. Karena dia ingin mengolah dan memahami makna yang tertinggi. Setelah. Mereka juga menyusul tiga ribu inkarnasi. Di mana pedang malaikat? Raja Dewa Kekacauan bertanya dengan curiga. Kecepatan pedang malaikat itu lebih cepat dari kita, dan orang ini terlalu sombong, dan dia tidak membawa kita bersamanya. Dia sudah menghilang sekarang. Sekelompok avatar memandang Long Qin dengan tidak senang. Dia tidak mengajakmu bersamanya. Apa yang kau lakukan sambil menatapku? Long Qin terdiam. Bukankah itu senjata ajaibmu? Sebuah inkarnasi menatap Long Qin dengan kesal. Baiklah, baiklah, salahku, salahku. Long Qin tidak berdaya. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan sebuah pikiran, tiga ribu avatar itu menghilang dan terus mengejar. Ragu sedikit. Qin Fei Yang menoleh ke arah Long Qin dan bertanya, apakah ayahmu membantu mengembangkan pedang malaikatmu menjadi senjata suci abadi? Ya. Terakhir kali aku kembali bersama kakak laki-lakiku dan meminta bantuan ayahku. Awalnya, ayah tidak mau membantu kami, tetapi aku tidak bisa menghalangi ibu. Jadi, aku meminta kakak tertuaku dan aku untuk memberinya pedang malaikat dan pedang surgawi ilahi. Pada saat itu, ayahku, yang memegang pedang malaikat dan pedang surgawi, langsung pergi. Butuh waktu seribu tahun sebelum dia kembali. Setelah dia kembali, dia memberiku pedang malaikat dan pedang surgawi ilahi. Baru saat itulah aku tahu bahwa kedua senjata ilahi itu telah berevolusi menjadi senjata ilahi abadi. Long Qin menjelaskan. Apa? Pedang surgawi ilahi, juga telah berevolusi menjadi senjata ilahi abadi. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Long Qin menganggup dan tersenyum bangga, ayahku masih bisa melakukannya. Mampu. Qin Fei Yang tercengang. Ini terlalu keterlaluan. Hanya dalam waktu seribu tahun, dua senjata abadi telah diciptakan. Salah. Pedang malaikat dan pedang ilahi surgawi, seharusnya tidak diciptakan oleh ayahmu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Karena. Jika naga es memiliki kemampuan ini, dia tidak bisa pergi, tetapi langsung ke neraka hades, meningkatkan level pedang malaikat dan pedang dewa. Artinya. Saat itu Bing Long pergi mencari seseorang untuk meminta bantuan. Siapa yang harus dicari? Menelan binatang itu. Apakah binatang menelan memiliki kemampuan ini? Dia skeptis. Itu sebenarnya bukan ayahku. Aku juga bertanya. Ayah saya tidak menyembunyikannya dari saya, dia mengatakan bahwa dia mencari bantuan dari orang yang tidak bertuhan. Kata Long Qin. Tidak ada surga. Upil mata Qin Fei Yang mengecil. Bukankah ini dewa pencipta yang legendaris? Ramuan, seni dewa enam karakter, salju, dan kastil kuno semuanya diciptakan oleh tokoh legendaris ini. Siapa Wu Tian? Raja Dewa Kekacauan disamping penuh dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang menoleh ke arah Raja Dewa Kekacauan, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai, setidaknya bagi kita sekarang, dia adalah dewa di atas. Mendengar. Raja Dewa Kekacauan tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Begitu kuat. Bahkan Qin Fei Yang saat ini menyebutnya dewa. Qin Fei Yang menatap Raja Dewa Kekacauan, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Raja Dewa Kekacauan, tetapi juga seorang wanita dengan keanggunan tak tertandingi, yang paling penting adalah kemampuan, keberanian, dan sarana. Apakah Anda ingin membantu Long Qin menyamainya? Namun dia diam-diam memberitahu Long Qin tentang masalah ini. Long Qin juga langsung menatap Raja Dewa Kekacauan. Penampilannya tahun 1899, sosoknya yang elok dan mungil, serta pinggang ramping yang digenggamnya, sungguh merupakan kecantikan yang langka dan tiada taraf. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Raja Dewa Kekacauan menatap mereka berdua dengan bingung. Tidak ada, tidak ada. Qin Fei Yang dan keduanya dengan cepat melambaikan tangan dan mengalihkan pandangan. Long Qin berkata melalui transmisi suara, idemu cukup bagus, tetapi saudaraku berkata bahwa dia memiliki seseorang yang dia sukai, dan dia berada di dunia suanwu. Ada yang kamu suka? Masih di dunia suanwu? Qin Fei Yang tercengang. Iya. Ketika kami kembali untuk meminta bantuan ayah saya, dia sendiri yang mengatakannya. Saya juga bertanya kepadanya, siapakah wanita ini? Dia tidak menjawabku. Long Qin menggelengkan kepalanya. Dunia suanwu. Yi Yi. Teratai api. Qin Ruo Shuang. Pastinya salah satu dari ketiganya. Tapi siapakah itu? Teratai api hampir dapat dikecualikan. Lin Yi Yi, Qin Ruo Shuang. Saya tidak melihatnya, Long Qin sebenarnya diam-diam jatuh cinta pada seseorang. Tampaknya Long Qin juga orang yang sangat pemalu tentang perasaan. Apakah itu Lin Yi Yi atau Qin Ruo Shuang? Mereka telah bersama selama bertahun-tahun, dan mereka tahu kebenarannya. Tetapi orang ini masih bersembunyi di dalam hatinya. Jika Long Qin tidak mengatakannya sekarang, dia bahkan tidak akan tahu. 5053. Mengapa kamu tidak bertanya padanya kapan? Long Qin berkata dalam hati. Dia selalu prihatin dengan masalah ini. Bagaimanapun, dia adalah calon kakak iparku. Kamu tidak bisa bertanya, bagaimana aku bisa bertanya? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Berbeda. Kalian adalah sahabat baik, dan mudah untuk mengungkapkan isi hati kalian di hadapan sahabat baik. Long Qin tersenyum diam-diam. Baiklah, saya akan mencobanya saat saya punya waktu. Qin Fei yang mengangguk, penuh harapan. Waktu berlalu hari demi hari. Mengikuti pengejaran itu sepanjang jalan, daratan yang remang-remang terlihat oleh mereka bertiga. Langit tertutup awan gelap. Bumi berwarna merah tua tanpa tumbuhan, dan suasana menyedihkan dan tragis dapat dirasakan dari kejauhan. Bukankah ini tempat yang menyeramkan? Pupil mata raja dewa kekacauan mengecil. Sebenarnya mengejar tanah bawah. Tempat ini, bagi arwah Tianzong Senzang, merupakan daerah terlarang mutlak, dan tidak seorang pun berani menginjakan kaki di sana. Belanda. Qin Fei yang dan Long Qin saling memandang. Tanpa diduga, ia datang ke sini. Dan tepat di tepi tanah neraka, sebilah pedang dewa tergantung di kehampaan, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu pedang malaikat. Long Qin terbang dan bertanya, bagaimana? Mereka masuk ke tempat ini. Kata pedang malaikat. Ketika Long Qin mendengar ini, dia menoleh ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita masuk dan melihat-lihat. Ngomong-ngomong, mari kita lihat apa yang menakutkan dari tempat hantu ini. Ketika Raja Dewa Kekacauan mendengar ini, dia ragu-ragu. Awalnya, dia sangat khawatir ketika mendengar Qin Fei yang akan memasuki Belanda. Tetapi tiba-tiba teringat kekuatan Qin Fei yang saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, krisis di Belanda seharusnya tidak lagi mengancamnya. Di samping itu, di tangan Long Qin, ada dua senjata dewa abadi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Hanya berbekal dua senjata suci abadi ini, mereka berjalan menyamping di negeri hantu ini seakan-akan mereka tidak melintasi wilayah siapapun. Tidak apa-apa. Long Qin menganggup dan menatap pendekar pedang malaikat itu, cepat sekali kau, bawa kami untuk mengejarmu. Dentang. Pedang malaikat menahan nafasnya, menggulung ketiganya, dan memasuki tanah bawah. Tujuan menahan nafas adalah agar Wang Tianyu dan ketiganya tidak ceroboh, berpikir bahwa jika mereka berhenti mengejar, mereka mungkin akan berhenti. Dan pada saat memasuki Belanda, rasa penindasan yang kuat menyerbu ke arahnya. Pada saat ini, di atas kepala mereka, tampak seperti gunung yang megah, bahkan kecepatan mereka pun sedikit terpengaruh. Belanda, saya pernah ke sini sebelumnya. Namun, tidak secara mendalam. Karena aku tidak bisa menghentikan perasaan tertekan ini. Sebelum mencapai area pusat, daging akan terkoyak oleh rasa penindasan ini. Kata Raja Dewa Kekacauan. Daerah pusat. Qin Feiyang dan Long Qin terkejut. Ya. Di Belanda, ada empat wilayah utama. Pinggiran, tengah, interior, area inti. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin mengerikan tekanannya. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang berhasil mencapai wilayah dalam. Raja Dewa Kekacauan mengangguk. Mendengar ini, Qin Feiyang menyapu ke depan dan mengerutkan kening. Rasa penindasan di sini tidak terlalu kuat. Dilihat dari intensitasnya, itu seharusnya hanya dianggap sebagai penindasan dari alam dominion. Ya. Tapi sekarang, kita baru saja memasuki Belanda. Tepat di pinggiran. Raja Dewa Kekacauan Dao. Lalu selain tekanan ini, krisis apa lagi yang ada? Long Qin penasaran. Tentu saja ada. Ada roh jahat yang sangat kuat di sini. Roh-roh jahat ini semuanya adalah orang-orang jahat sebelum mereka hidup, namun setelah kematian mereka berubah menjadi roh-roh jahat dan berkeliaran di alam baka. Mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan dan akal sehat. Saat berhadapan dengan makhluk hidup, mereka membunuh atau melahap jiwa pihak lain. Penjelasan Raja Dewa Kekacauan. Roh jahat. Menarik. Qin Fei yang bergumam. Dan pada saat yang sama. Pikiran spiritual mengalir ke segala arah seperti air pasang, mencari jejak Wang Tianyu dan mereka bertiga. Ketiganya baru saja memasuki Neterward belum lama ini, jadi mereka bisa merasakan aura yang mereka tinggalkan. Selama mereka mengejar aura ini, mereka akan dapat menemukan mereka bertiga. Setengah jam berlalu. Mereka telah memasuki kedalaman wilayah luar. Ledakan. Dan tiba-tiba, aura yang mengerikan dan jahat meletus dari gunung-gunung dan sungai-sungai di depan. Gunung-gunung di sekitarnya langsung rata dengan tanah oleh nafas ini. Roh jahat. Wajah Raja Dewa Kekacauan berubah sedikit. Qin Fei yang dan Long Qin saling memandang dan menatap gunung dan sungai di depan mereka. Suara mendesing. Sosok berwarna merah darah, membawa gelombang darah, datang dengan panik ke sisi ini. Itu adalah roh jahat berbentuk manusia, tidak memiliki daging dan darah, juga tidak memiliki kerangka, tetapi aura ganas di tubuhnya cukup mengerikan. Ada manusia yang berani menerobos masuk ke area terlarang. Roh jahat itu tersenyum rakus, seolah melihat tiga domba kecil. Long Qin mengerutkan kening. Aura yang dipancarkan roh jahat ini sebenarnya mirip dengan aura pembangkit tenaga listrik kehendak surga. Benar saja, ia jauh lebih kuat dari mayat hidup di Tianzong Senzang. Karena mayat hidup di Tianzong Senzang umumnya berada di bawah alam dewa. Tetapi, bahkan dengan kekuatan kehendak surga, berani menunjukkan gigi dan cakar mereka di depan mereka. Siapa yang memberimu keberanian? Tubuh halus Long Qin bergetar, dan kekuatan nirvana yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang. Terdengar ledakan keras, hanya ledakan kekuatan ilahi, dan roh jahat itu pun musnah di tempat. Sangat kuat. Raja Dewa Kekacauan bergumam. Membosankan. Long Qin menggelengkan kepalanya. Raja Dewa Kekacauan merenung sejenak dan bertanya, Nona Long Qin, apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai nirvana? Long Qin tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Raja Dewa Kekacauan dan berkata sambil tersenyum, kamu perlu memahami makna mendalam yang tertinggi, dan makna mendalam yang tertinggi adalah makna mendalam yang berada di atas makna mendalam yang paling utama. Kebenaran mendalam di atas kebenaran mendalam yang utama. Raja Dewa Kekacauan bergumam. Iya. Kebenaran mendalam tertinggi, bahkan kerajaan ilahi yang asli, satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah Dong Seng, penguasa kerajaan ilahi. Setelah kami memasuki kerajaan ilahi, kami secara bertahap memahami situasi nirvana. Dan pemahaman sejati tentang nirvana ada di alam rahasia alam semesta. Alam rahasia alam semesta adalah tempat yang misterius. Jika ada kesempatan di masa depan, Anda dapat masuk dan melihatnya. Long Qin menjelaskan dengan sabar. Alam rahasia alam semesta. Raja Dewa Kekacauan menggerutu, matanya penuh kerinduan. Long Qin tiba-tiba tampak teringat sesuatu, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, dan berkata, Saudara Qin, apakah kamu tidak memiliki makna yang sebenarnya dari makna yang mendalam? Kirimkan sesuatu kepada Raja Dewa Senior. Arti sebenarnya dari makna mendalam. Raja Dewa Kekacauan menatap mereka berdua dengan bingung. Makna sejati dari makna mendalam adalah kunci untuk memahami makna mendalam yang tertinggi. Tetapi, jika Anda mengintegrasikan makna sejati dari makna mendalam, Anda tidak akan mampu mencapai alam tertinggi, alam keabadian. Dan alam keabadian, yang berada di atas alam nirvana, adalah tujuan yang sedang kita kejar sekarang. Tampaknya dia memiliki kesan yang baik terhadap Raja Dewa Kekacauan, jadi Long Qin juga menjadi lebih sabar, dan dia tahu semua yang harus dia katakan. Dan alam keabadian. Raja Dewa Kekacauan terkejut. Mendengar kata-kata itu, dunia baru terbuka di hadapanku. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam adalah tidak terburu-buru. Setelah membunuh tiga Wang Tianyu dan menyerahkan jejak senjata Dewa Abadi dan Iblis, saya akan memberikannya kepada Raja Dewa Senior, termasuk enam Raja Iblis Senior. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apa yang disebut anugerah air yang menetes? Hendaknya dibalas dengan mata air. Terlebih lagi, bantuan Raja Dewa Kekacauan di awal lebih dari sekadar setetes air. Iya. Namun pada saat berikutnya, Qin Fei mengangkat alisnya. Bagaimana? Long Qin dan Raja Dewa Kekacauan terkejut. Aura ketiga orang Wang Tianyu menghilang. Qin Fei Yang melirik sekelilingnya dengan curiga. Kenapa tiba-tiba menghilang? Apa? Long Qin juga buru-buru melepaskan indera spiritualnya, meliputi daratan. Di belakang, dia masih bisa menangkap napas yang ditinggalkan mereka bertiga, tetapi di depan, tidak ada napas sama sekali, seolah-olah mereka bertiga ada di depan, dan dunia tiba-tiba menguap. Apakah mereka mendeteksi aura nona Long Qin ketika mereka sedang menghapus roh jahat sebelumnya, dan menyadari bahwa kita sedang mengejar, jadi mereka menghapus aura yang tersisa di sepanjang jalan. Raja Dewa Kekacauan mengerutkan kening. Mungkin. Tetapi ada kemungkinan juga mereka membuka gerbang dan pergi. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata, Mu Qing, jangan berlatih dulu, kami butuh bantuanmu. Berlari. Bagaimana bisa semudah itu? Di pihak mereka, masih ada kartu truf. Itu Mu Qing. Tatapan mata Mu Qing yang tajam, tak peduli siapa, di mana, tak ada tempat untuk bersembunyi. Itu bagus. Mu Qing terbangun dari retret dan menjawab. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Mu Qing segera muncul di depan ketiganya. 5054. Bantu aku menemukan mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kekosongan ketiga orang Wang Tianyu muncul. Itu bagus. Mu Qing mengangguk. Mata Tong Tian terbuka, dan seberkas cahaya ilahi tiba-tiba muncul di matanya. Sebuah gambar muncul di depannya. Namun gambar ini, hanya Mu Qing sendiri yang bisa melihat. Tempat ini. Mu Qing sedikit mengernyit. Bagaimana? Qin Fei Yang dan ketiganya menatapnya dengan curiga. Salah. Bagaimana mereka sampai di sana? Mu Qing bingung. Di mana sih? Nggak bisa dijual. Long Qing tampak mencurigakan. Dia terkejut, sungguh menakutkan. Ingatkan kamu dengan adegan yang kulihat ketika kita berada di alam rahasia alam semesta, ketika aku menggunakan mata untuk memeriksa keberadaan Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan. Mu Qing bertanya. Qin Fei Yang dan Long Qing saling memandang. Saat itu, di alam rahasia alam semesta, Mu Qing menggunakan matanya untuk melacak keberadaan Dong Qing Yuan dan Dong Han Zong. Mu Qing menatap Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, tempat yang kulihat sekarang tampaknya sama dengan tempat Dong Qing Yuan dan Dong Han Zong berada saat itu. Apa? Qin Fei Yang dan Long Qing saling memandang. Kok bisa sama? Saat itu, Dong Qing Yuan dan Dong Han Zong berada di alam rahasia alam semesta, tetapi sekarang mereka adalah dewa surga. Ini adalah dua level yang sepenuhnya tidak berhubungan. Aku juga tidak percaya, tapi tetap saja sama. Mu Qing mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Sebelumnya, ketiga Wang Tianyu masih berada di Netherlands, tetapi mengapa mereka pergi ke alam rahasia alam semesta dalam sekejap mata. Mustahil. Lihatlah lebih dekat. Long Qing tidak ingin mempercayai apapun yang dikatakannya. Mu Qing memeriksa sedikit lebih teliti, lalu menganggup dan berkata, Aku yakin, kedua tempat itu sama. Qin Fei Yang dan Long Qing saling memandang. Berlari ke alam rahasia alam semesta. Bagaimana mereka bisa masuk? Alam rahasia alam semesta, bukankah butuh kunci? Dan alam rahasia alam semesta bukanlah milik dunia manapun. Itu adalah eksistensi yang melampaui dunia. Long Qing mengerutkan kening. Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba seperti teringat sesuatu, matanya sedikit bergetar, menatap keduanya dan berkata, Apakah kalian tidak pernah memikirkan masalah ini? Apa masalahnya? Keduanya menatapnya dengan curiga. Mari kita coba tebak. Ketika Qin Fei Yang mengatakan ini, dia menelan ludah, seolah-olah dia tidak berani mengatakannya. Apa tebakanmu? Cepatlah kau katakan. Mu Qing mendesak. Jangan dijual. Menjualnya juga sangat menyebalkan, untuk membangkitkan selera. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan berkata-kata demi kata, mungkin Tianzong Senzang adalah bagian dari alam rahasia alam semesta. Apa? Keduanya tercengang. Apakah Tianzong Senzang bagian dari alam rahasia alam semesta? Itu tebakan yang berani. Tetapi jika memang demikian, berarti tidak lebih dari satu jalan keluar di alam rahasia alam semesta ini. Mungkin bahkan, ada lebih dari dua pintu keluar. Karena tidak seorang pun tahu seberapa besar rahasia alam semesta ini. Xingqen Hai saja sudah menghabiskan waktu mereka ribuan tahun. Dan, selama ribuan tahun ini aku belum pernah menjelajah lautan bintang. Ketika mereka berada di Xingqen Hai, mereka semua bergegas langsung ke daerah terlarang di wilayah laut berikutnya. Jika itu seperti bertamasya, mereka akan pergi ke setiap sudut Xingqen Hai, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun. Bahkan lebih lama. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun saya dapat melihat tempat itu, saya tidak dapat memberikan koordinat dan mengirimkannya secara langsung. Di samping itu, jika harta karun ilahi Tianzong tidak terhubung ke alam rahasia alam semesta, maka saya khawatir itu juga akan membutuhkan gerbang dunia, atau kekuatan supernatural bawaan kedua dari iblis batin untuk masuk. Longkin mengerutkan kening. Jiemen tinggal di alam Tianyun. Dan kekuatan gaib bawaan kedua dari iblis hati itu mensyaratkan makna hakiki dari tiga hukum terkuat sebagai harganya, yang mana itu sudah pasti tidak mungkin. Karena sekarang, setan dalam diri sedang menyerang alam keabadian. Jika Anda mengorbankan tiga kebenaran mendalam yang utama, Anda harus memahaminya lagi. Selain itu, perlu untuk menghentikan sementara langkah kaki menuju alam abadi. Pendeknya. Kekuatan magis bawaan setan dalam diri ini tidak boleh diaktifkan sampai hidup dan mati menjadi taruhannya. Ini seperti jiwa tarian api, roda akhir. Roda akhir adalah kartu truf untuk membunuh musuh. Kekuatan supernatural bawaan inner demon, mata waktu dan ruang, adalah kartu truf untuk melarikan diri. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Mu Qing dan berkata, baiklah, kamu dapat membantu kami memeriksa pergerakan ketiga orang itu kapan saja dan melihat apakah mereka punya gerakan. Apakah saya tidak berlatih? Mu Qing menutup mulutnya. Sekarang, dia juga memberi dampak pada alam abadi. Dari waktu ke waktu, semangat perang harus diaktifkan, meskipun tidak dapat menunda banyak waktu, tetapi harus dialihkan. Belum lagi pemahaman terhadap makna yang tertinggi, sekalipun Anda memahami hukum-hukum biasa dan makna-makna yang mendalam, Anda tidak boleh terganggu seperti ini. Itu tidak dapat dihindari. Siapa yang memberimu mata langit? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika dia bisa melihat keberadaan Wang Tianyu dan yang lainnya, dia pasti tidak akan menyusahkan Mu Qing. Kalau tidak, aku akan memberimu mata Tong Tian. Kata Mu Qing. Berikan padaku. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, Ya. Kamu pikir itu cantik. Tong Tianyan sekarang adalah satu-satunya cara yang bisa kulakukan. Aku memberikannya padamu. Bagaimana aku bisa main-main di masa depan? Bukankah itu seperti orang biasa? Wajah Mu Qing penuh dengan penghinaan. Bukan aku yang berinisiatif meminta, tapi kamu bilang berikan padaku. Jadi, bolehkah aku menolak? Saya tidak bodoh. Qin Fei yang tertawa. Mu Qing memutar matanya, merenung sejenak, lalu mengerutkan kening, tapi sekali lagi, bisakah kita melucuti ke sepuluh roh pertempuran ini dan memberikannya kepada orang lain? Mungkin berhasil. Saat itu, bukankah kita singkirkan saja pangeran pertama dan roh pertempurannya, lalu biarkan sepuluh roh pertempuran berevolusi? Di samping itu, sepuluh bidang terkuat di dunia besar Suan Huang semuanya dapat dijadikan aturan pewarisan. Mungkin sepuluh roh pertempuran teratas juga dapat digunakan. Tetapi kita tidak tahu caranya. Kata Qin Fei yang mewarisi. Mu Qing bergumam, memamerkan giginya, jika benar-benar memungkinkan untuk melakukannya seperti ini, maka setelah mengalahkan dunia besar Suan Huang, aku akan melucuti mata Tong Tian dan membiarkan generasi berikutnya yang lebih baik mewarisinya. Salah satu generasi selanjutnya, aku juga dapat pensiun di arena dan mengurus hidupku. Jika itu benar-benar memungkinkan, aku akan senang sekali. Qin Fei yang tertawa. Generasi tua sudah pensiun, dan generasi baru punya kesempatan untuk maju. Kalau tidak, kecemerlangan generasi baru akan selalu diredam oleh generasi tua. Sama seperti empat binatang penjaga, Kaisar Yu, leluhur darah, dan kelinci kecil. Di masa lalu, keempat binatang penjaga membudidayakan Yu Huang, Kaisar Manusia, leluhur darah, dan Raja Iblis Darah, menyerahkan panggung kepada mereka, dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Sekarang, Kaisar Yu, leluhur darah, kelinci kecil, termasuk Raja Dewa dan Raja Kerajaan, semuanya menyerahkan panggung dan membiarkan mereka bermain. Ada pepatah yang mengatakan baik. Generasi baru menggantikan yang lama. Jika manusia lama tidak pergi, bagaimana manusia baru dapat mempunyai kesempatan? Kalau begitu, apakah kita akan kembali sekarang? Raja Dewa Kekacauan bertanya. Kembalilah dulu, tunggu makhluk-makhluk di Tianzong Sen Zhang menetap, baru kemudian kita akan menjelajahi Belanda. Di samping itu, Raja Iblis Fengtian, Raja Iblis Haus Darah, dan Raja Iblis Api Hitam pasti tahu situasi di Belanda. Mungkin dari mulut mereka, kita bisa mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Mata Qin Fei yang berbinar. Ya, kita bisa kembali dan menginterogasi ketiga Raja Iblis ini. Long Qin menepuk kepalanya, berbalik menatap pedang malaikat, dan berkata, Kembalilah. Jika kamu kembali, kamu bisa terbang sendiri. Setelah pedang malaikat selesai berbicara, pedang itu dengan cepat menghilang ke dalam tubuh Long Qin. Hah! Long Qin tercengang. Qin Fei Yang dan ketiganya juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, Long Qin sangat marah sehingga dia memarahi, berevolusi menjadi senjata sihir abadi itu menakjubkan. Balalah aku dalam perjalanan, apakah kamu bisa dianiaya? Itu bukan tindakan yang merugikan, itu hanya tindakan yang berlebihan. Angel Sword baru saja merespons, membuat wajah Long Qin langsung gelap. Qin Fei Yang tidak dapat menahan senyum masam dan menghiburnya, lupakan saja, bagaimanapun juga, itu adalah senjata ajaib abadi, dan itu pasti lebih mementingkan wajah daripada sebelumnya. Itu tidak benar. Dia bisa berevolusi untuk menguasai senjata ajaib, itu bukan karena aku putri naga es. Sangat sombong. Percaya atau tidak, saat aku kembali, aku akan membiarkan ayahku merampas kekuatannya dan membiarkan dia menjadi senjata utama lagi. Long Qin berkata dengan marah. Anda mungkin pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sekarang kamu, tentu saja tidak. Angel Sword tersenyum dan terdengar seperti seorang gadis muda. Sederet garis hitam muncul di dahil Long Qin, dan berkata, apakah kamu punya kesan buruk terhadapku di masa lalu? Tidak, tidak. Angel Sword menanggapi dengan cepat, merasa sedikit bersalah. Mengapa Anda menyebutkannya sebelumnya? Bukankah ini menyebalkan? Hmm. Jangan sombong terhadapku. Hati-hati suatu hari nanti, aku akan memukulmu kembali ke bentuk aslimu saat aku marah. Long Qin berkata dengan kasar. Kelihatannya lucu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengirim Mu Qin ke dunia Swan Wu, dan kemudian memimpin Long Qin dan Raja Dewa Kekacauan kembali dengan cara yang sama. Beberapa hari berlalu, kota Chaos King mulai terlihat. Sebelum diubah, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan, atau bahkan lebih lama, untuk pergi dari Chaos King City ke Netherland. Tapi sekarang, kecepatan Qin Fei yang telah lama berubah. Jadi, hanya butuh beberapa hari saja. Tuan Dewa Raja, bagaimana keadaannya? Apakah Anda membunuh mereka? Kota Raja Kekacauan telah diperbaiki dalam beberapa hari terakhir, dan tubuh yang rusak juga telah diperbaiki, tetapi akan memakan waktu lama untuk memperbaikinya sepenuhnya. Dan melihat Qin Fei yang dan ketiganya kembali, enam Raja Iblis segera menyambut mereka. Tidak. Biarkan mereka melarikan diri. Raja Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Berengsek. Enam tangan besar saling berpegangan, mata penuh kemarahan. Semua karena orang-orang inilah Tianzong Senzang menjadi seperti ini, kalau tidak, dengan kekuatan tiga Raja Iblis Feng Tian, mereka tidak akan mampu menimbulkan gelombang sebesar itu. Bagaimana dengan korbannya? Raja Dewa Kekacauan melirik ke arah tanah yang hancur di sekitarnya, matanya penuh dengan kesakitan. Sangat sulit untuk mengembalikan vitalitas Tianzong Senzang, tetapi sekarang telah hancur lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Korbannya sangat parah. Selama bertahun-tahun, berkat usaha kita, sebagian besar mayat hidup yang dimiliki Tianzong Senzang telah terlahir kembali. Namun kini, hanya tersisa kurang dari sepertiganya. Ratu Ekor Sembilan Mendesah. Kurang dari sepertiga. Artinya, korban kali ini telah melebihi dua pertiga. Mendengar angka ini, niat membunuh dan amarah di mata Raja Dewa Kekacauan tiba-tiba meledak tak terkendali. 5055. Kali ini, Tianzong Senzang kita dapat dikatakan rusak parah. Sang Ratu Salju Mendesah. Sedih. Kalau itu makhluk dari dunia lain, kalau sampai terjadi korban sebanyak itu, mereka juga pasti sedih, tapi tidak sesedih sekarang. Bagaimanapun, itu bukan subjek mereka. Tetapi makhluk-makhluk di Tianzong Senzang bukan hanya rakyat mereka saja, melainkan juga makhluk-makhluk yang telah menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu mereka mendapatkan kembali kehidupan mereka. Tahun-tahun ini, untuk membantu makhluk-makhluk ini mendapatkan kembali kehidupan baru mereka, mereka mencari di seluruh sudut harta karun ilahi Tianzong. Karena saya sedang mencari tanaman herbal. Meskipun tidak banyak bahan obat untuk pil penghancur penghalang mayat hidup, masing-masing bahan obat sangat langka. Kemudian, ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya berada di Tianzong Senzang, bahan-bahan obatnya hampir habis. Dan, kecuali herbal, mereka juga harus membantu perampokan itu. Meskipun musibah mayat hidup pada umumnya tidak menyebabkan celaka apapun bagi mereka, akan tetapi merupakan tugas yang sangat sulit untuk membantu begitu banyak jiwa agar dapat bertahan hidup dari musibah tersebut. Bisa dikatakan, setiap makhluk di sini adalah hasil kerja keras mereka dan masa depan Tianzong Senzang. Bahkan dalam tahun-tahun ini, Tianzong Senzang telah melahirkan banyak bayi baru lahir. Namun, hanya dalam beberapa hari kerja, semua ini hancur. Orang bisa membayangkan suasana hati Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung saat ini. Di mana ketiga orang Feng Tian itu? Raja Dewa Kekacauan bertanya dengan muram. Raja Iblis Wanpo melambaikan tangannya dan tiga orang muncul, masih dikelilingi racun, berteriak tanpa henti. Tuan Raja Dewa, tolong beri kami hadiah. Begitu mereka melihat Raja Dewa Kekacauan, ketiganya langsung memohon. Senang. Berbahagialah kamu, bagaimana dengan makhluk-makhluk tak berdosa yang mati teragis? Siapa yang mereka cari? Sekalipun ada dendam di antara kita, sekalipun kamu membenci kami, kamu tidak dapat melibatkan mereka. Kau menatapku dan melihat bagaimana sebidang tanah ini telah kau rusak. Sekalipun aku menusuknya dengan seribu pisau, tetap saja akan sulit untuk memahami kebencian dalam hatiku. Raja Dewa Kekacauan berteriak dengan marah. Aku belum pernah melihatnya semarah itu sebelumnya. Maaf. Kami bertobat. Biarkan saja Raja Iblis sepuluh ribu racun berhenti menyiksa kami, biarkan kami mati. Ketiganya berlutut dalam racun dan terus bersujud. Mustahil. Jika kamu melakukan dosa yang begitu besar, bagaimana mungkin kamu bisa membiarkan dirimu mati dengan mudah? Raja Dewa Kekacauan mendengus dingin, menatap Kenam Raja Iblis, dan memerintahkan, panggil semua makhluk yang tersisa ke kota Raja Kekacauan. Ya. Kenamnya menganggup, berbalik dan pergi. Ayo, kita masuk ke Aola. Raja Dewa Kekacauan menatap Kinfei yang lagi dan berkata. Kinfei yang menganggup. Beberapa orang mengambil roh tiga Raja Iblis Fengtian dan memasuki Aola di kota kerajaan. Berlututlah. Raja Dewa Kekacauan duduk di singgah sana di atas, menatap ketiga Raja Iblis Fengtian. Ketiganya segera berlutut di tanah. Kabut beracun di tubuh mereka membuat mereka merasa tak tertahankan. Kinfei yang dan Longkin duduk bersebelahan. Teruskan. Raja Dewa Kekacauan memandang Kinfei yang dan berkata. Kinfei yang menganggup, menatap ketiga orang itu, dan bertanya, di mana kalian bertemu dengan Wang Tianyu dan ketiga orang itu. Selama kalian mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkan Raja Dewa Senior memberimu hadiah. Belanda, Belanda. Kata Raja Iblis yang haus darah itu sesekali. Rasa sakit luar biasa yang disebabkan racun itu membuatnya sungguh tak tertahankan, lalu dia berlutut dan meringkuk seperti bola. Kinfei yang mengerutkan kening, dan dengan lambayan tangannya, sebuah kekuatan tak terlihat menyerbu ke depan, menenggelamkan mereka bertiga. Kabut beracun yang menjebak ketiga orang itu seketika menghilang. Dengan kekuatannya saat ini, Racun Raja Iblis 10.000 Racun tidak dapat menolongnya lagi, dan dapat dihapus dengan lambayan tangannya. Saat kabut beracun menghilang, rasa sakit hebat yang merangsang saraf akhirnya hilang. Sekarang kamu bisa berbicara dengan baik. Kinfei yang berkata dengan ringan. Kamu meminta, kamu harus bertanya. Ketiganya terdiam. Dalam hati, saya sungguh-sungguh menyesalinya. Karena mereka berada di Tianzong Senzang, mereka seharusnya tidak membunuh Kinfei yang. Kalau saja mereka mau melepaskan rasa malu dan kebencian mereka saat itu, bersikap sedikit lebih terbuka, mereka tidak akan diasingkan ke Belanda, dan mereka tidak akan menghadapi situasi putus asa seperti saat ini. Di mana kau bertemu mereka di dunia bawah? Saya ingin tahu lokasi tepatnya. Kata Kinfei yang. Di tengah-tengah Belanda. Selama bertahun-tahun, kami telah terperangkap di negeri Belanda. Meskipun kami telah memperoleh banyak keberuntungan, kami juga akan runtuh ketika kami berhadapan dengan roh jahat sepanjang hari. Di daerah pusat saja seperti ini, apalagi di daerah dalam dan inti, kita tidak berani menginjakan kaki di sana. Kata Raja Iblis Feng Tian. Kinfei yang berkata, jangan bicara tentang hal-hal ini, aku hanya ingin tahu kapan dan di mana kalian bertemu. Sebaiknya jelaskan tempat kalian bertemu. Lokasinya berada di sebuah lembah di wilayah tengah. Saat itu, kami sedang beristirahat dan berlatih di sebuah rumah gua tersembunyi. Tiba-tiba, orang-orang ini muncul dan meminta kami untuk menanyakan tentang Tianzong Senzang. Dan melihat nada bicara dan sikap mereka, sepertinya mereka ingin menyakiti Raja Tuhan, maka kami katakan sejujurnya. Lalu, mereka membiarkan kami menunjukkan jalan menuju Chaos King City. Dan waktunya setengah bulan yang lalu. Tempat terjadinya pertemuan. Raja Iblis Api Hitam merenung sejenak, lalu dengan lambayan tangannya, sebuah lembah muncul di kehampaan. Lembah itu luas dan rumit, seperti labirin. Kinfei yang memanggil Mu Qing dan bertanya, lihat, apakah ini tempat. Mu Qing melirik ke arah lembah, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak. Kinfei yang bergumam dan mengerutkan kening, lalu apakah mereka masih ada di sana saat ini? Ya. Pada dasarnya, setiap hari saya menyalakan babel untuk melihatnya. Tidak pernah pergi. Anda nampaknya sedang merencanakan sesuatu. Kata Mu Qing. Apa lagi yang berani mereka rencanakan? Long Qing mendengus dingin. Belum tentu. Lagi pula, mereka memiliki senjata sihir abadi, dan meskipun kamu memiliki dua senjata sihir abadi di tanganmu, mereka tidak mengetahuinya, mengira bahwa kamu hanya memiliki pedang malaikat, jadi kemungkinan besar kamu akan cukup beruntung untuk membuat pertempuran besar. Konspirasi. Mu Qing tertawa. Bukankah itu lebih baik? Dengan tatapan matamu yang tajam, tidak peduli konspirasi apa yang mereka mainkan, mereka semua melemparkan diri mereka ke dalam jaring. Long Qing tersenyum. Sekarang kamu tahu pentingnya mata Tong Tian. Meskipun tidak mematikan, ia dapat dengan mudah melihat semua konspirasi saat menghadapi musuh. Mu Qing tersenyum bangga. Apakah kami sudah mengatakan bahwa penglihatan Anda tidak penting? Long Qing memutar matanya. Orang ini mengalami penganiayaan delusi. Mu Qing mengerutkan bibirnya. Qin Fei yang tersenyum, menatap Mu Qing dan berkata, gambarlah apa yang kau lihat dan biarkan mereka bertiga melihatnya. Jika tempat ini berada di suatu tempat di Belanda, mungkin mereka pernah melihatnya. Oke. Mu Qing mengangguk. Dengan lambayan tangannya, kekosongan di depannya menampilkan suatu gambar. Dalam gambar tersebut, terlihat sepotong gunung dan bumi yang hancur, langit dan bumi terlihat sangat suram, dan kekosongan juga dipenuhi dengan suasana yang tragis. Di dunia, ada sebuah kastil. Tingginya mencapai 10 ribu kaki, reruntuhannya rusak dan penuh lubang. Tembok kota yang bobrok itu memancarkan aura dingin. Di jalanan yang rusak, terdapat pecahan senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan ini nampak redup dan kusam, dan sekilas diketahui bahwa mereka telah hancur dan kehilangan roh artefaknya. Bahkan, banyak pecahan senjata ajaib itu yang berkarat. Karat. Hal ini, bagi Divine Soldiers, tidak mungkin terjadi. Bahkan artefak biasa tidak akan berkarat selama ribuan tahun atau 10 ribu tahun. Jadi ini menunjukkan adanya masalah. Para prajurit dewa yang rusak ini sudah mulai membusuk karena tidak tahu lagi sudah berapa tahun mereka hidup. Tempat ini. Raja Dewa Kekacauan terkejut. Ketiga Raja Iblis Fengtian melihat gambar ini dan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang sejenak. Bagaimana? Qin Fei Yang, Mu Qing, dan Long Qin memandang mereka berempat. Apakah kalian berempat pernah melihat tempat ini? Bukankah ini kota Kaisar Surgawi yang legendaris? Kata Raja Dewa Kekacauan dengan tidak percaya. Kota Tiandi. Qin Fei Yang bertiga saling berpandangan, tempat apa ini? Kota Tiandi terletak di Tianzong Sensang, yang merupakan legenda dari zaman dahulu kala. Kalaupun kota Tiandi itu ada, kami tidak yakin, karena kami belum pernah melihat kota Tiandi yang sebenarnya. Menurut legenda, kota Tiandi memiliki harta karun yang tak terhitung banyaknya. Selama Anda menemukan kota Tiandi, Anda bisa mendapatkan peluang besar dan keberuntungan. Namun, kota Kaisar Surgawi telah menghilang tanpa jejak. Yang dimaksud adalah, setiap kali muncul, tampilannya selalu berbeda. Singkatnya, kami belum pernah menjumpai kota Kaisar Surgawi. Kata Raja Dewa Kekacauan. Kota Kaisar Surgawi. Qin Feiyang menoleh ke arah Mu Qing, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pernah ke kota Tiandi? Tidak. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang berkata dengan curiga, saya belum pernah ke sana. Ketika Anda berada di Tianzong Sensang, bagaimana Anda mengatakan tempat itu tampak familiar? Suasana dan atmosfer. Lihatlah penampakan kota Tiandi yang bobrok ini, apakah mirip dengan kota-kota di Tianzong Sensang sebelumnya? Mu Qing bertanya. Itu benar. Qin Feiyang mengangguk. Saya ingat kota pertama yang dia dan Li Feng masuki seperti ini. Kota kuno yang bobrok, serpihan prajurit dewa berserakan di tanah, dan suasana tragis yang merasuki kehampaan. Lalu, dimanakah kota Kaisar Surgawi ini mungkin muncul? Qin Feiyang menatap Raja Dewa Kekacauan dan bertanya. Tidak tahu. Raja Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya. Tunggu. Ketiga orang ini muncul di kota Tiandi. Dong Hanzong dan Dong Qingyuan juga muncul di kota Tiandi saat itu. Selain itu, Dong Hanzong dan Dong Qingyuan juga memperoleh makna sebenarnya dari makna mendalam, memahami makna mendalam tertinggi, dan melangkah ke nirwana setengah langkah. Ini menunjukkan bahwa kota Kaisar Surgawi memang ada. Apakah itu berarti? Mu Qing menatap Qin Feiyang dan berkata dengan tidak percaya, ini mengonfirmasi dugaanmu. Harta karun ilahi Tianzong adalah bagian dari alam rahasia alam semesta. Mata Qin Feiyang bergetar. Meskipun dugaan ini sudah dibuat, masih sedikit mengejutkan ketika dikonfirmasi saat ini. Aku tidak menduganya. Ketika kami berada di Tianzong Senzang, kami benar-benar memasuki alam rahasia alam semesta. Alam rahasia alam semesta. Apa-apaan tempat ini. Wajah Long Qingyuan penuh dengan ketidakpercayaan. Kalau hal itu tidak dikonfirmasi sekarang, dia tidak akan mempercayainya. 5056. Qin Feiyang menghembuskan napas panjang. Bahkan dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya atas konfirmasi ini. Wang Tianyu dan ketiganya memasuki kota Tiandi, mereka seharusnya memperoleh keberuntungan, dan mungkin saja kekuatan mereka akan meroket dalam waktu singkat. Itu bukan hal baik bagi kita. Long Qingyuan mengerutkan kening. Belum tentu. Mu Qingyuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mengatakannya? Long Qingyuan tertegun saat mendengar ini, dan menatapnya dengan curiga. Diperkirakan kota Tiandi paling mirip dengan Xingqen Hai. Xingqen Hai, bagi kami saat itu, itu benar-benar menakutkan. Arti sebenarnya dari Xingqen Hai memang sangat berharga bagi kami saat itu. Tapi sekarang, apa makna mendalam ini, termasuk para penguasa wilayah terlarang utama. Mu Qingyuan tersenyum meremehkan. Meskipun ini agak gila, ini juga benar. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam diletakkan di depan mata mereka, dan tidak ada godaan. Tentu. Ini tidak berarti bahwa tidak ada nilai dalam arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Nilai? Sudah pasti. Kebenaran yang mendalam dapat menciptakan pribadi yang kuat dalam keadaan nirwana. Hanya saja di benua Tianyu, benda-benda tersebut mempunyai begitu banyak makna mendalam sehingga kini tidak terlalu langka. Jika makna mendalam benua Tianyu sama dengan alam rahasia alam semesta, maka sekarang, kemunculan makna mendalam juga akan membuat Qin Feiyang dan yang lainnya menghancurkan kepala mereka. Ada pepatah yang mengatakan baik. Yang langka itu mahal. Jika sesuatu menjadi terlalu banyak, ia kehilangan nilai aslinya. Mendengar kata-kata ini, Long Qin memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. Memang. Dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan mereka kecuali mereka mendapatkan keberuntungan yang menantang surga dari alam abadi. Tetapi kota Kaisar Surgawi ini harus ditemukan. Wang Tianyu dan yang lainnya bisa memasuki kota Tiandi, mengapa kita tidak? Dan menurut kesimpulanku, kota Tiandi seharusnya berada di suatu tempat di Tianzong Senzang sekarang, dan sama sekali tidak mungkin untuk lari ke Gurun Tandus, Xingqen Hai. Mu Qing berkata, matanya berkedip. Karena pemandangan di sekitar kota Tiandi sepenuhnya sesuai dengan Tianzong Senzang. Laut Xingqen adalah laut yang tak berujung. Gurun Tandus adalah gurun yang tidak dapat dilihat sekilas. Tidak mudah untuk menemukan kota Kaisar Surgawi, semuanya tergantung pada keberuntungan. Raja Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya. Keberuntungan. Saya tidak percaya Wang Tianyu dan yang lainnya akan lebih beruntung daripada kita. Mereka semua bisa bertemu, tidak bisakah kita bertemu? Mu Qing mendengus dingin. Jangan abaikan poin penting lainnya. Wang Tianyu dan yang lainnya sangat kuat, begitu pula senjata Dewa Abadi, segel iblis. Kemungkinan besar mereka akan langsung menggunakan kekuatan untuk menaklukkan kota Tiandi. Jika demikian halnya, maka kita bahkan mungkin tidak dapat menemukan bayangan kota Tiandi. Qin Fei yang mendesah. Mu Qing mengerutkan kening lagi, tiba-tiba menatap Raja Dewa Kekacauan, dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kota Kaisar Surgawi akan bergerak sendiri. Kanan. Raja Dewa Kekacauan mengangguk. Karena ia bergerak sendiri, ia mungkin muncul di tempat-tempat yang kita kenal. Selama ia muncul di tempat-tempat yang kita kenal, maka kita dapat mengetahui lintasan pergerakannya. Mu Qing bergumam. Tidak. Kota Kaisar Surgawi, meskipun bagian dalamnya sangat besar, konon dari luarnya, mustahil untuk melihatnya sama sekali. Ia bagaikan setitik debu, mengembara di dunia ini. Raja Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bukankah ini sama dengan dunia kuno? Dunia kuno juga seperti setitik debu, mengambang di lapisan pertama keajaiban. Long Qin terkejut. Kalau begitu, kemanapun kota Kaisar pergi hari itu, pasti ada jejak yang tertinggal. Qin Fei yang menatap Raja Dewa Kekacauan dan bertanya. Begitulah dunia kuno. Kemanapun dia pergi, ada aura menakutkan dan penindasan. Tidak akan ada jejak yang tertinggal. Karena jika memang meninggalkan jejak, kita pasti sudah menemukannya sejak lama. Bagaimanapun, untuk memasuki kota Tiandi, Anda hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan kesempatan. Penjelasan Raja Dewa Kekacauan Mendengar, Qin Fei yang, Mu Qing, dan Long Qin tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala, wajah mereka penuh dengan kepahitan. Mungkinkah keberuntungan Wang Tianyu dan yang lainnya benar-benar lebih baik dari mereka? Itu tidak masuk akal. Dari segi karakter dan kebajikan, siapa di antara mereka yang tidak lebih baik dari ketiganya? Di samping itu, kontribusi mereka terhadap Tianzong Senzang tidaklah kecil. Sebaliknya, Wang Tianyu dan tiga orang. Apa yang dilakukannya sekarang adalah menyakiti Tianzong Senzang. Tetapi sekarang, alih-alih membantu mereka, Tuhan malah berpihak pada Wang Tianyu dan yang lainnya. Itu tidak masuk akal. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, mengesampingkan keraguannya untuk sementara, menatap Raja Iblis Feng Tian dan berkata ringan, apakah mereka sudah berjanji padamu? Memiliki. Mereka berkata bahwa ketika tugas mereka selesai, mereka akan membiarkan kami menjadi penguasa Tianzong Senzang. Tetapi saat itu, mereka tidak memberitahu kami, apa misi mereka. Baru sekarang kami menyadari bahwa mereka akan membunuhmu. Ketiganya menanggapi dengan cepat. Tetapi, berdasarkan kebencian mereka terhadap Qin Fei yang, bahkan jika Wang Tianyu dan ketiganya memberitahu mereka saat itu, mereka pasti akan bekerja untuk mereka bertiga. Karena di mata mereka, Qin Fei yang tidak mungkin lebih kuat dari Wang Tianyu. Apakah aku sudah menceritakan hal lainnya kepadamu? Misalnya, bagaimana mereka memasuki harta karun ilahi Tianzong? Dan bagaimana aku mengetahui hubunganku dengan Raja Dewa Kekacauan dan yang lainnya? Qin Fei yang bertanya. Aku tidak mengatakannya. Di mata mereka, kita hanyalah tiga karakter kecil. Bagaimana kita bisa punya waktu luang untuk menceritakan hal-hal ini? Ketiganya dengan cepat menggelengkan kepala. Qin Fei yang mengerutkan kening. Hanya ketiga orang ini yang tahu tentang hubungannya dengan Raja Dewa Kekacauan. Dan, orang-orang seperti Wang Tianyu hanya memiliki kontak dengan tiga Raja Iblis Utama di Tianzong Sensang. Paling kritis. Mereka bertiga mengatakan sebelumnya bahwa ketika Wang Tianyu dan yang lainnya bertemu mereka di Netherlands, mereka langsung menanyakan keberadaan Raja Dewa Kekacauan. Ini menandakan bahwa, Sebelum bertemu tiga Raja Iblis Utama, Wang Tianyu dan yang lainnya mengetahui terlebih dahulu hubungannya dengan Raja Dewa Kekacauan. Tapi bagaimana ini mungkin? Mereka tidak memiliki sarana seperti mata langit. Siapa sih yang bilang itu? Tidak mungkin, tak seorang pun berkata. Tunggu. Mungkinkah itu Kaisar Binatang Besar dan Lima Raja Kerangka Besar di Singchenhai? Karena Tianzong Sensang adalah bagian dari alam rahasia alam semesta, kemungkinan besar Wang Tianyu dan yang lainnya juga pernah ke Lautan Bintang dan telah melihat Raja Binatang dan Raja Kerangka Utama. Tidak benar juga. Hubungan antara dia dan Raja Dewa Kekacauan tidak diketahui oleh para Raja Binatang dan Raja Kerangka Utama. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kedua orang ini? Tiba-tiba. Kata Raja Iblis Api Hitam dengan takut-takut. Wee hao. Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Dengan lambayan Raja Iblis Api Hitam, dua hantu muncul. Salah satunya adalah seorang pria muda berpakaian ungu. Yang satunya lagi adalah seorang lelaki tua, yang tampak ramah dan tenang, tetapi ada sedikit kesan suram di alisnya. Dong Qingyuan, Dong Hansong. Apa yang terjadi? Mengapa kamu mengenal mereka? Qin Fei yang dan ketiganya menatap Raja Iblis Api Hitam dengan heran. Sungguh mengejutkan. Benar-benar tidak menyangka. Raja Iblis Api Hitam berkata, kami melihat mereka saat kami berada di Belanda. Belanda. Qin Fei yang, Long Qing, dan Mu Qing saling memandang. Iya. Ketika mereka bertemu kami, mereka mengira kami menanyakan situasi di sini, dan ketika mereka menyebut Anda, mereka sangat marah. Jalan Raja Iblis Api Hitam. Rin Chian. Qin Fei yang samar-samar merasa bahwa kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan Dong Qingyuan saat ini. Saat itu, di area tengah, kami sedang bertarung dengan roh jahat. Melihat kami hampir mati di tangan roh jahat itu, mereka tiba-tiba berlari keluar dari area dalam dan menyelamatkan kami. Pertanyaan pertama mereka saat itu adalah, dimanakah tempat ini? Saya katakan kepada mereka bahwa ini adalah Tianzong Shenzang. Saya mendengar bahwa itu adalah Tianzong Shenzang, dan ekspresi mereka sangat tidak terduga. Lalu mereka langsung bertanya tentang keadaanmu. Kami juga heran waktu itu. Kenapa mereka berdua masih kenal kamu? Kami kemudian mengetahui bahwa mereka menaruh dendam terhadapmu. Dan pada saat itu, mereka juga ingin kita memimpin jalan untuk membunuh Raja Dewa, mengatakan bahwa mereka ingin membalas dendam terhadapmu. Namun sebelum mereka meninggalkan area pusat, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan kemudian tidak pernah muncul lagi. Ketiga Raja Iblis itu berkata satu demi satu. Jadi begitu. Ketiganya tiba-tiba menyadari. Saya mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Qin Fei yang mendesah. Segala sesuatunya selalu begitu tidak terduga. Saya mungkin bisa menebak keseluruhan prosesnya. Long Qin mengangguk. Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan, yang memasuki harta karun ilahi Tianzong saat itu dan meninggalkan Gurun Tandus, tidak tahu kapan mereka masuk ke Belanda. Di Belanda, mereka bertemu dengan kota Kaisar Surgawi, dan seseorang memperoleh makna yang mendalam. Kemudian setelah meninggalkan kota Tiandi, mereka berjalan kaki menuju ke Netherland. Kemudian mereka bertemu dengan ketiga orang ini dan mengetahui hubungan kita dengan Raja Dewa Kekacauan, jadi mereka ingin membunuh Raja Dewa. Salah. Mungkin tujuan mereka sebenarnya adalah membajak Raja Dewa Kekacauan dan menggunakannya untuk memeras kita. Namun, sebelum mereka meninggalkan Netherland dan menemukan Chaos God King, waktu untuk pengalaman itu telah tiba, dan kemudian mereka secara paksa dikirim kembali ke Domain of Steri Sky oleh Kekuatan Aturan Alam Rahasia Alam Semesta. Kata Mu Qing. Iya. Long Qin mengangguk. Sebelum mereka kembali ke Kerajaan Tuhan dan memulai perang dengan Alam Tianyun kita, Wu Tianhao dari Dunia Besar Suan Huang datang. Mungkin pada saat itu, mereka memberitahu Wu Tianhao tentang Alam Rahasia Alam Semesta dan harta karun ilahi Tianzong, dan Wu Tianhao memberitahu penguasa dunia besar Suan Huang. Jadi sekarang, orang-orang seperti Wang Tianyu akan muncul di Tianzong Senzang. Qin Fei yang menjelaskan dengan perlahan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Dong Hanzong dan Dong Qing Yuan, yang telah meninggal, masih bersama kita. Mata Long Qin penuh dengan kemarahan. Saya sudah katakan di awal bahwa kedua orang ini harus dibunuh, kalau tidak akan terjadi masalah yang tidak ada habisnya. Untungnya, selama pertempuran dengan Kerajaan Tuhan, mereka terbunuh. Kalau tidak, saya tidak tahu, berapa banyak mengat yang akan dibuat untuk kita di masa depan. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Segel Iblis, kekuatan tertinggi abadi tujuh setengah langkah, tiga kesombongan besar. Dan serangan orang-orang ini terjadi silih berganti. Bisakah Anda memprediksi dering pertama, bisakah Anda memprediksi dering kedua? Berarti pembunuhan yang dilakukan Wang Tianyu kali ini adalah silih berganti. Jika bukan karena pedang malaikat, mereka pasti akan mendapat masalah besar di tangan Wang Tianyu kali ini. 5057 Ketika Raja Dewa Kekacauan mendengar hal-hal ini, dia mengerutkan kening dan berkata, menurut situasi yang kamu katakan, bukankah aman bagi kita sekarang di Tianzong Senzang? Orang-orang dari dunia besar Suanhuang dapat datang untuk kedua kalinya jika mereka datang ke sini untuk pertama kalinya. Kali ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menyelamatkannya. Bagaimana dengan lain kali? Tidak aman lagi. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata dengan rasa bersalah, maaf, akulah yang melibatkan kalian semua. Jika bukan karena dia, mengapa Tianzong Senzang mengalami musibah ini? Raja Dewa Kekacauan melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun masalah ini membuatmu bangkit, pelakunya adalah tiga benda sialan ini. Dia menatap ketiga Raja Iblis Api Hitam dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Dewa Raja, kami benar-benar telah bertobat, mohon berilah kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami. Ketiganya menundukkan kepala, gemetar. Apakah kamu akan menebusnya? Baiklah, pergilah kau cari kota Tiandi, bunuh Wang Tianyu dan ketiga orang itu, aku akan mengambilnya sebagai tebusanmu. Tetapi apakah kamu memiliki kesabaran? Tidak, diam saja. Raja Dewa Kekacauan minum dengan dingin. Ketiganya putus asa. Tampaknya hari ini, apapun yang Anda katakan, Anda tidak dapat lolos dari kematian. Karena ini bencana, singkirkan secepatnya. Lagipula, menyiksa mereka selama ini adalah suatu kelegaan. Longkin menatap ketiganya dengan mata dingin. Raja Dewa Kekacauan mengangguk, dan kekuatan besar hukum kehidupan dan kematian tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Tidak mau. Dengan teriakan ketakutan, mereka bertiga langsung tenggelam oleh kekuatan hukum kehidupan dan kematian, dan Dewa serta wujud mereka pun hancur. Tiga hal menyebalkan. Raja Dewa Kekacauan mengangkat kepalanya, melihat ke luar gerbang, melihat ke tanah yang hancur di luar, menggelengkan kepalanya dan mendesah, saya tidak tahu berapa tahun lagi waktu yang dibutuhkan bagi Tianzong Senzang untuk pulih. Tenang saja. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Saudara Qin, jika orang-orang di dunia besar Suan Huang tetap berpegang pada Tianzong Senzang, maka Raja Dewa Senior dan Enam Raja Iblis Senior pasti akan berada dalam bahaya jika mereka terus tinggal di Tianzong Senzang. Apakah menurutmu perlu untuk mentransfernya terlebih dahulu? Long Qin menoleh ke arah Qin Feiyang dan bertanya. Transfer. Qin Feiyang terkejut. Kanan. Kamu bisa pindah ke alam Tianyun. Kalau kamu merasa kesulitan, kamu bisa langsung pindah ke alam Suan Wu terlebih dahulu. Dengan cara ini, ketika kita meninggalkan Tianzong Senzang, bahkan jika orang-orang dari dunia besar Suan Huang datang lagi, kita tidak perlu khawatir lagi. Long Qin mengangguk. Saya tidak peduli. Qin Feiyang tersenyum tipis, menatap Raja Dewa Kekacauan, dan berkata sambil tersenyum, lihat saja dirimu, Raja Dewa Senior, kamu enggan meninggalkan tanah air ini. Ini. Ketika Raja Dewa Kekacauan mendengar ini, dia tampak ragu-ragu sejenak. Tidak masalah. Kamu bisa menunggu enam Raja Iblis kembali dan berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu. Bagaimanapun, untuk saat ini, kami tidak berencana untuk pergi. Kata Qin Feiyang. Oke. Raja Dewa Kekacauan mengangguk. Masalah ini terlalu rumit. Ada kemungkinan bahwa setelah Anda pergi, Anda tidak akan pernah kembali. Hal sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat ia putuskan sendiri. Bagaimanapun, ini terkait dengan nasib masa depan semua makhluk di Tianzong Senzang. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Makhluk-makhluk yang tersisa dari Tianzong Senzang akhirnya memanggil mereka semua ke kota Raja Kekacauan. Karena Jam Surgawi adalah harta karun yang sangat besar. Dengan kecepatan makhluk-makhluk ini, tentu akan membutuhkan banyak waktu untuk datang ke Chaos King City dari segala arah. Ini masih dengan bantuan enam Raja Iblis, kalau tidak akan memakan waktu lebih lama. Long Qin telah kembali ke dunia Xuanwu setengah tahun yang lalu. Qin Feiyang dan Mu Qing tinggal di Aula Besar di Wang Cheng. Tentu saja, tidak ada waktu luang. Setelah menguasai makna hukum waktu yang tertinggi dan mendalam, Qin Feiyang dapat menyiapkan susunan hukum waktu selama satu hari dan sepuluh ribu tahun. Saudara Qin, Tuan Raja Dewa punya sebuah permintaan. Tiba-tiba, suara Raja Iblis Kegelapan terdengar di luar. Raja Iblis Kegelapan adalah wanita yang ramping, glamor, dan mulia. Penampilannya tidak lebih buruk dari Raja Dewa Kekacauan, tetapi temperamennya berbeda, dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Saya akan keluar sekarang juga. Suara Qin Feiyang keluar. Di dalam Aula, Qin Feiyang dan Mu Qing membuka mata mereka satu demi satu. Lihatlah Wang Tianyu dan yang lainnya. Setelah Mu Qing membuka mata Tong Tiannya, dia memeriksanya sebentar dan mengerutkan kening, mereka masih berada di kota Kaisar Surgawi, dan mereka juga berlatih dalam pengasingan. Melihat rencana mereka, sepertinya mereka akan menghabiskan akhir bersama kita. Dengan cara ini, kota Tiandi seharusnya diserahkan oleh mereka. Qin Feiyang mengerutkan kening. Bahkan lebih sulit untuk menemukan Wang Tianyu dan ketiganya setelah menaklukkan kota Tiandi. Karena menurut Raja Dewa Kekacauan, kota Kaisar Surgawi setara dengan fetis luar angkasa. Mata Mu Qing yang menembus langit hanya dapat melihat situasi kota Tiandi, tetapi tidak dapat melihat situasi di luar kota Tiandi. Lalu menurut Mu di mana mereka kemungkinan besar bersembunyi? Mu Qing bertanya. Menurut akal sehat, itu seharusnya berada di wilayah inti Belanda. Ketiga orang ini, kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menghakimi. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Jadi, tidak sia-sia kau mengatakannya. Mu Qing terdiam. Ayo pergi. Qin Feiyang bangkit dan berkata sambil tersenyum, pergi dulu, selesaikan makhluk-makhluk di Tianzong Senzang, lalu cari cara untuk menyelamatkan mereka. Wang Tianyu dan ketiganya dapat membunuh yang terbaik, tetapi jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka tidak akan enggan, tetapi jika ada kesempatan, segel iblis, harus menyerah. Prajurit Dewa Abadi, siapa yang tidak menginginkannya. Selama mereka mendapatkan senjata ilahi abadi ini, bersama dengan pedang malaikat dan pedang ilahi surgawi, tingkat kemenangan mereka pasti akan meningkat beberapa poin saat menghadapi dunia besar Suan Huang di masa mendatang. Mu Qing menganggup dan bangkit. Ketika keduanya berjalan keluar aola, mereka melihat raja iblis kegelapan berdiri di tangga depan. Mengenakan rok tule hitam panjang, dia menggambarkan sosok yang gagah, dan kulitnya yang halus seperti kulit bayi, dan akan hancur jika tertiup angin. Mu Qing, dia sebenarnya cukup bagus juga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Faktanya, entah itu ratu kegelapan, ratu ekor sembilan, atau ratu putri salju, mereka semua adalah wanita cantik dengan keanggunan tak tertandingi. Wanita berkulit gelap, keren dan mulia. Ratu berekor sembilan, mempesona dan menawan. Putri salju itu murni dan bersih. Dengan kata lain, dia lahir di dunia mayat hidup, Tian Zhong Sen Zhang. Jika dia berada di dunia luar, itu akan menjadi eksistensi tingkat dewi. Hah. Mu Qing tertegun, menatap Qin Fei Yang dengan aneh, dan berkata tanpa berkata-kata, bagaimana aku bisa tahu, sekarang setelah kamu melihat seseorang yang ingin kamu jodohkan. Mungkinkah kamu telah mengubah kariermu dan menjadi seorang pencari jodoh? Tidak mengenal orang baik. Aku khawatir padamu karena kamu selama ini jomblo. Lagipula, wanita-wanita hebat di sekitar kita sekarang hampir semuanya terkenal, jadi kalau kamu menemukan wanita hebat di luar sana, kamu tentu akan menemukan cara untuk membawa mereka kembali. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Kamu berhasil. Aku tidak akan iri padamu dan iblis dalam dirimu, serigala bermata putih, orang gila. Wanita. Haha. Nenek moyang keluarga ku dulu sedih karena Sen Mei, tahukah kau? Itu sama sekali tidak sepadan. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Nenek moyang keluarganya secara alami adalah Mutian Yang. Sen Mei. Qin Fei Yang sangat tersentuh. Setelah bertahun-tahun, dia hampir melupakan wanita Sen Mei. Memang. Saat itu, Mutian Yang tergila-gila pada Sen Mei. Sayangnya, posisi sebelumnya berbeda. Semua orang adalah lawan. Saat berhadapan dengan lawan, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kalian berdua bergumam di mana? Raja Iblis kegelapan memandang Qin Fei Yang dan Raja Iblis dengan curiga. Apa lagi yang bisa saya katakan? Mu Qing berkata, kamu terlihat cantik, seperti peri. Qin Fei Yang tertawa. Apa yang sedang kamu bicarakan? Mu Qing menatap Qin Fei Yang dengan marah. Kapan dia mengatakan ini? Pria besar, masih berani gak ngaku. Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan. Mulut Mu Qing berkedut. Serentak. Raja Iblis kegelapan juga tertegun sejenak, rona merah muncul di wajah dinginnya, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua sangat membosankan, cepatlah, Raja Dewa sedang menunggu kalian. Itu bagus. Qin Fei Yang menganggup, dengan senyum di wajahnya, dan terbang menuju aula. Tunggu. Raja Iblis kegelapan buru-buru menghentikan Qin Fei Yang, menunjuk ke tembok kota di kejauhan, dan berkata, Raja Dewa ada di sana. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melangkah ke langit, dan melihat makhluk hidup yang padat berkumpul di tanah di luar tembok kota. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada pula wanita yang menggendong bayi baru lahir. Masih banyak lagi binatang buas. Itu hanyalah lautan manusia. Lihat. Itu benar-benar Qin Fei Yang. Saat itu, aku mengambil hukum dalam bentuk mini dan menukar pil penghancur penghalang mayat hidup dengannya. Dan dialah yang membantuku melewati musibah itu. Dulu saya pikir saya tidak akan pernah melihatnya lagi, tetapi saya tidak menyangka dia akan datang ke Tianzong Senzang kita lagi hari ini. Nak, itulah dermawan bagi ayahnya. Petik 2. Petik 2. Saat Qin Fei Yang muncul di langit di atas dinasti, makhluk-makhluk di luar kota melemparkan pandangan mereka satu demi satu, dan itu benar-benar gairah ketika mereka melihat kerabat mereka. Kakek, apakah dia Qin Fei Yang? Benar. Dulu dialah yang menolong kakek selamat dari musibah. Saat itu, kekuatannya sudah sangat kuat, dan diperkirakan dia lebih kuat sekarang. Dengarkan Tuhan Raja Iblis, kali ini, sepertinya dia telah menyelamatkan kita, Dewa Langit, kalian harus mengingatnya, karena dia adalah dermawan kita. Seorang lelaki tua berambut putih, menggendong seorang anak berusia 7 atau 8 tahun, tertawa serak. Saya akan mengingatnya. Anak itu menganggup polos. Segera. Qin Fei Yang mendarat di tembok kota. Raja Dewa Kekacauan dan lima Raja Iblis Agung menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, setelah bertahun-tahun, kamu masih seperti ini, tidak, harus dikatakan bahwa itu lebih populer dari sebelumnya. Qin Fei Yang cepat melambaikan tangannya. Faktanya, di awal tahun, dia membantu memurnikan pil obat dan membantu semua orang mengatasi malapetaka, hanya untuk menukar mikrokosmos hukum. Saya pikir sebelumnya, dia hanya seorang pejalan kaki dari Tianzong Senzang, dan dia tidak akan pernah terlibat lagi setelah dia pergi. Namun di luar dugaan, semua orang selalu mengingatnya, mengucapkan rasa terima kasih dalam hati, dan menganggapnya sebagai seorang dermawan. Sekarang setelah saya mengatakannya, saya sungguh malu. Tetapi, ketika dia akhirnya pergi, dia menyerahkan resep pil itu kepada Raja Dewa Kekacauan, yang pastinya bagus untuk mayat hidup yang disimpan oleh Tianzong Senzang. Semuanya, diam dulu. Raja Dewa Kekacauan mengangkat tangannya dan menekannya dengan lembut. Begitu banyak makhluk, tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan tidak ada tangisan anak kecil. 5.058 Raja Dewa Kekacauan melirik ke arah penonton, lalu tiba-tiba membungkuk kepada makhluk-makhluk di luar kota. Tuhan, apa yang Kau lakukan? Semua orang menatapnya dengan curiga. Saya ingin meminta maaf kepada Anda, kepada mereka yang meninggal. Karena aku tidak melindungimu dengan baik, aku mengkhianati kepercayaanmu, dan membiarkan Tianzong Senzang mengalami malapetaka seperti itu. Raja Dewa Kekacauan mendesah. Tidak. Kau telah bekerja sangat keras. Kau adalah Raja Iblis Fengtian, Raja Iblis Api Hitam, dan Raja Iblis Haus Darah. Mereka terlalu tidak manusiawi dan tidak ada hubungannya denganmu. Kalian tidak perlu meminta maaf, mereka bertigalah yang seharusnya meminta maaf. Semua orang berteriak marah. Terima kasih atas pengertian Anda. Adapun Raja Iblis Fengtian dan yang lainnya, aku ingin menjaga mereka dan bertobat serta memaafkan dosa-dosaku di depan semua orang, tetapi aku takut akan kecelakaan lain, jadi aku membunuh mereka. Kata Raja Dewa Kekacauan. Kamu sudah mati. Itu sungguh mengharukan. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bersimpati dengan ketiga Raja Iblis Fengtian. Karena, tindakan ketiga orang ini sama sekali tidak layak mendapat simpati. Namun, meskipun musuh-musuh kuat ini diusir oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan meskipun tiga Raja Iblis Fengtian dibantai, krisis belum terselesaikan. Bahkan mungkin saja kita akan menghadapi pembalasan yang lebih serius. Musuh-musuh yang kuat ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hadapi. Dan Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa tinggal di Tianzong Senzang untuk melindungi kita, mereka akan pergi cepat atau lambat. Raja Dewa Kekacauan mendesah. Mendengar ini, makhluk-makhluk di luar kota tidak dapat menahan diri untuk tidak panik. Namun jangan panik, kami telah menemukan solusinya. Metode ini adalah untuk mentransfer ke dunia Suanwu. Raja Dewa Kekacauan Dao. Dunia Suanwu. Semua orang tercengang sejenak, dan ada sedikit keraguan dalam ekspresi mereka. Banyak orang masih belum tahu, di mana dunia Suanwu. Belum lagi, Qin Fei Yang adalah penguasa dunia Suanwu. Kanan. Dunia Suanwu adalah dunia Qin Fei Yang. Dengan kata lain, dia adalah penguasa dunia Suanwu. Dan dunia Suanwu saat ini sangat makmur. Baik itu sumber daya kultifasi maupun lingkungan, kita tidak dapat dibandingkan dengan Tianzong Senzang. Dan kepribadian dan karakter Qin Fei Yang, saya yakin bahkan jika Anda tidak mengetahuinya, Anda pasti pernah mendengarnya. Dia adalah seseorang yang benar-benar dapat kami percaya. Raja Dewa Kekacauan tertawa. Dunia Suanwu, kuasai. Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Tidak pernah menyangka kalau orang ini benar-benar akan menjadi penguasa dunia. Tak heran jika begitu kuat dan mumpuni. Saya telah membicarakan masalah ini dengan enam Raja Iblis, dan mereka semua setuju. Tetapi kita tetap harus menghormati keputusanmu. Jika kau ingin tinggal di Tianzong Senzang, maka kami juga akan tinggal dan berbagi hidup dan mati dengan semua orang. Jika kau ingin menjalani kehidupan tanpa beban seperti keluargamu, maka pergilah ke dunia Suanwu. Raja Dewa Kekacauan Dao. Selama mereka memasuki dunia Suanwu, makhluk-makhluk ini dapat segera menjalani kehidupan yang damai. Wang Tianyu dan Suan Huang Gritual tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena hal-hal ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya melakukannya. Mereka hanya perlu hidup damai, asalkan mereka tidak tinggal di dunia Suanwu dan menimbulkan kekacauan bagi Qin Fei Yang. Lalu apakah kita akan kembali lagi nanti? Seseorang bertanya. Tentu. Ketika krisis berakhir, Anda dapat kembali ke tanah air ini lagi. Raja Dewa Kekacauan mengangguk. Lalu, apa keraguannya? Pergi. Pokoknya, kalau kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa kembali. Asalkan kami dapat hidup damai, asalkan kami tidak menghalangi kalian, kami semua bersedia pergi ke dunia Suanwu. Semua orang berteriak. Karena mereka juga tahu bahwa jika mereka terus tinggal di Tianzong Senzang, mereka hanya akan menimbulkan masalah bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Raja Dewa Kekacauan membungkuk lagi. Merupakan kebahagiaan bagi para manajer mereka untuk memiliki sekelompok subjek yang penuh perhatian dan masuk akal. Tuan Raja Dewa, Anda terlalu sopan. Ini kami, terima kasih. Karena saat menghadapi bahaya, kalian tidak meninggalkan kami. Seseorang berkata, Ya, ini sungguh langka. Sebab banyak manajer, saat mereka menghadapi bahaya, melarikan diri sendirian, bagaimana mereka bisa peduli dengan kehidupan orang-orang di bawah. Namun Raja Dewa Kekacauan tidak melakukannya. Tetapi semua makhluk di Tianzong Senzang, baik manusia atau pembunuh, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Itulah yang seharusnya aku lakukan, tak perlu mengucapkan terima kasih. Raja Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menoleh menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Aku akan menyusahkanmu di masa depan. Di mana itu? Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menatap ke arah Kota Raja Kekacauan, dan berkata, Bisakah Kota Raja terus diperluas? Bisa. Raja Dewa Kekacauan menganggup dan berkata dengan curiga, Mengapa kamu menanyakan hal ini? Aku pikir akan sedikit merepotkan untuk memberi ruang bagi makhluk-makhluk di dunia Suan Wu ini lagi. Kalau tidak, biarkan semua orang memasuki Kota Kerajaan secara langsung, dan kemudian tinggal di Kota Kerajaan di masa depan. Dalam hal ini, apakah akan pindah ke dunia Suan Wu sekarang, atau pindah dari dunia Suan Wu di masa depan, itu akan jauh lebih nyaman. Kata Qin Fei Yang. Tentu. Raja Dewa Kekacauan menganggup, mengamati makhluk-makhluk di luar kota, membuat perkiraan kasar, dan berkata, Itu bisa muat, itu lebih dari cukup. Makhluk yang tersisa di Tianzong Senzang jumlahnya tidak lebih dari 50 juta paling banyak. Kota Raja Kekacauan telah menjadi begitu besar hingga dapat menampung ratusan juta orang. Karena Kota Raja Kekacauan itu sendiri sangat besar. Kalau begitu, lakukanlah. Qin Fei Yang tersenyum. Itu bagus. Raja Dewa Kekacauan menganggup. Atas perintahnya, Kota Raja Kekacauan segera membesar. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, sebuah kota kuno besar berdiri di tanah ini. Dari kejauhan, ia tampak seperti benua yang megah. Datang. Enam Raja Iblis memandang makhluk-makhluk di luar kota. Dengan dibukanya gerbang kota kerajaan, puluhan juta makhluk mengalir ke kota kerajaan secara tertib. Saudara Qin, tanpamu, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Raja Iblis Wandu memandang Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ya, orang-orang di dunia besar Suan Huang benar-benar terlalu kuat. Di hadapan mereka, kita bahkan tidak bisa dianggap semut. Raja Iblis mengangguk. Di masa lalu di Tianzong Senzang, mereka adalah yang terkuat. Mereka bahkan mengira bahwa di dunia seribu besar, mereka semua berdiri di puncak piramida. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang di dunia besar Suan Huang, mereka menyadari betapa tidak berartinya mereka, mereka dulunya seperti katak dalam sumur. Tidak masalah. Percayalah, cepat atau lambat kamu akan menyusul mereka. Qin Fei Yang tertawa. Mengikuti mereka. Kenam Raja Iblis itu tercengang sejenak, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, jangan bercanda, bagaimana kita bisa memiliki kemampuan ini, kita masih memiliki pengetahuan diri ini. Percaya diri. Qin Fei Yang tersenyum, dan dengan lambayan tangannya, serangkaian makna mendalam muncul di depannya. Apa ini? Betapa dahsyatnya hukum nafas. Kenamnya terkejut. Raja Dewa Kekacauan juga melihat makna mendalam ini dengan takjub, dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, apakah ini arti sebenarnya dari makna mendalam yang kamu katakan? Iya. Selama Anda memadukan makna-makna mendalam ini, meskipun Anda tidak dapat langsung memahami makna mendalam tertinggi, hal itu jauh lebih cepat daripada memahaminya sendiri. Dan jika kau memahami makna tertinggi dari semua hukum, kau bisa menjadi pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, sama seperti tujuh orang yang berpura-pura menjadi dirimu. Qin Fei Yang tertawa. Mendengar hal itu, nafas ke-6 Raja Iblis itu langsung menjadi cepat. Tetapi Anda juga harus memikirkannya. Lagi pula, jika kamu mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, kamu tidak akan bisa lagi mencapai alam abadi yang nyata di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Keabadian setengah langkah, bagi kami, lebih sulit daripada mencapai langit, apalagi keabadian yang sesungguhnya, saya tidak pernah memikirkan masalah ini sama sekali. Aku sudah sangat puas menjadi pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Raja Iblis neraka membuka mulutnya. Lima Raja Iblis lainnya juga mengangguk satu demi satu. Qin Fei Yang melirik ke-6 orang itu, lalu menatap Raja Dewa Kekacauan, dan menemukan bahwa Raja Dewa Kekacauan tampak ragu-ragu. Raja Dewa Senior, jika Anda tidak ingin mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna mendalam, maka ketika Anda pergi ke dunia Xuanwu, Anda dapat pergi ke Muking dan yang lainnya, dan meminta mereka untuk menjelaskan lebih banyak kepada Anda tentang misteri makna mendalam tertinggi. Raja Dewa Kekacauan bahkan dapat memahami hukum kehidupan dan kematian, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan potensinya tidak lebih buruk dari orang lain, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk memahami makna tertinggi. Tapi cepat atau lambat? Oke. Raja Dewa Kekacauan mengangguk. Dia tidak tahu tentang alam abadi sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, saat dia mempelajari lebih banyak hal tentang alam abadi, terutama melihat kekuatan senjata ilahi abadi, dia tidak ingin berhenti pada setengah langkah keabadian dari lubuk hatinya. Akhirnya, puluhan juta makhluk telah memasuki kota Raja Kekacauan. Sang Ratu Salju mengamati tanah di sekitarnya dan bertanya, bagaimana dengan mayat hidup lainnya? Mayat hidup ini tidak boleh dibawa ke dunia Xuanwu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, tidak peduli seberapa hinanya orang-orang di dunia besar Xuanhuang, mereka tidak akan datang untuk membantai mayat hidup ini. Jadi, jika mereka tetap tinggal di Tianzong Senzang, tidak akan ada yang salah. Mu Qing berkata dengan ringan. Mayat hidup yang memiliki kesadaran tidak apa-apa dan dapat diatur. Namun mereka yang tidak memiliki kesadaran dan hanya mengandalkan insting dalam bertindak, begitu memasuki dunia basal, mereka pasti akan membuat dunia basal menjadi kabut. Dunia Xuanwu adalah satu-satunya tanah suci saat ini, dan tidak mungkin terjerumus ke dalam kekacauan. Sekali terjadi kekacauan, bagaikan kebakaran di halaman belakang. Benar. Raja Dewa Kekacauan mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi ke dunia Xuanwu. Qin Fei yang melangkah ke langit dengan satu langkah, dan dengan lambayan tangannya, kota Raja Kekacauan yang besar menghilang tanpa jejak. Tanah Setan. Ini adalah dunia Xuanwu. Sangat besar. Sungguh spektakuler. Dan pegunungan hijau dan air hijau di sini, energi esensinya. Melihat daratan yang semarak ini, belum lagi makhluk-makhluk di kota Raja Kekacauan, bahkan Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung pun tak kuasa menahan rasa terkejut. Kapan mereka melihat gunung dan bumi yang begitu indah di Tianzong Sensang? Bagi mereka di masa lalu, itu adalah kemewahan. Jadi, banyak orang memanjat tembok kota dan melihat pemandangan ini dengan takjub dan iri. Yang Mulia. Pei Hongyu dan Pei Dasen datang dari langit dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Kamu tenang saja. Qin Fei Yang tertawa. Oke. Keduanya mengangguk. Raja Dewa Senior, kau bisa tinggal di sini. Sedangkan untuk enam Raja Iblis Senior, makhluk-makhluk di kota Raja Kekacauan masih membutuhkan manajemenmu, jadi di masa depan, kamu harus bekerja keras. Qin Fei Yang menatap Raja Dewa Kekacauan dan enam Raja Iblis Agung lagi dan tersenyum. Tidak, tidak. Enam Raja Iblis melambaikan tangan mereka. Kalau begitu, ikutlah denganku. Pei Dasen memandang enam Raja Iblis dan kota Raja Kekacauan dan mengucapkan sepatah kata, dan terbang menuju Zongsu. Tampaknya dia bermaksud untuk mendirikan kota Raja Kekacauan di Zongsu. 5.059 Ketika kota Raja Kekacauan pergi, Raja Dewa Kekacauan menarik kembali pandangannya, menatap Qin Fei Yang dan berkata, apakah nyaman bagiku untuk tinggal di sini? Tentu saja nyaman. Semuanya milikku di sini. Dan banyak dari kalian juga yang tahu. Qin Fei Yang mengangguk dan tersenyum, lalu menoleh ke arah Pei Hongyu dan berkata, kamu bisa menyiapkan halaman untuk Raja Dewa Senior, dan mengirimkan makna mendalam dari hukum-hukum utama kepada enam Raja Iblis Senior. Iya. Pei Hongyu menanggapi, menatap Raja Dewa Kekacauan dan berkata, silakan. Terima kasih. Raja Dewa Kekacauan tersenyum penuh terima kasih, lalu menganggup pada Qin Fei Yang, Long Qin, dan Mu Qing, lalu berbalik dan pergi. Semuanya bagus. Kalian bisa yakin untuk melacak ketiga Wang Tianyu. Long Qin tertawa. Iya. Qin Fei Yang mengang menganggup dan menatap Mu Qing. Mu Qing membuka matanya ke langit, mengamati sejenak, dan berkata, mereka masih di kota Kaisar Surgawi. Di mana kota Kaisar Surgawi ini bersembunyi. Long Qin tampak sedikit kesal. Mu Qing menghela nafas, pasti di Tianzong Senzang, kamu hanya bisa menemukannya perlahan. Tidak. Mencari ke seluruh dunia adalah buang-buang waktu. Kita harus mencari cara agar mereka muncul dengan sendirinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tianzong Senzang tidaklah kecil. Mencari dari satu tempat ke tempat lain, bukankah seharusnya Anda membuang banyak waktu? Di samping itu, kota Kaisar Surgawi masih dapat bergerak. Saat itu, mereka bertiga bersembunyi dan mencari bersama mereka, dan itu tidak akan pernah ditemukan. Sekarang, mereka tidak punya waktu untuk disiasiakan. Biarkan mereka muncul atas inisiatif mereka sendiri. Mu Qing dan Long Qin saling berpandangan, menundukkan kepala dan berpikir keras. Bagaimana saya bisa membuat ketiga orang ini muncul atas inisiatif mereka sendiri? Saya punya rencana. Mata Qin Fei Yang berkedip. Apa? Keduanya langsung menatapnya, mata mereka penuh antisipasi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, yang paling mereka takuti sekarang adalah pedang malaikat. Selama Xiao Qin tidak bersama kita, mereka pasti akan datang untuk membunuh kita. Ya. Mu Qing menepuk kepalanya, menatap Long Qin dan berkata, berikan kami pedang surgawi ilahi, lalu pergilah dengan pedang malaikat. Dengan cara ini, saat mereka muncul, kami dengan pedang surgawi ilahi pasti bisa membunuh mereka secara tiba-tiba. Bagaimana kalau mereka tidak muncul? Long Qin bertanya. Itu pasti akan muncul. Saya adalah duri dalam daging. Jika mereka tidak mencabutnya, mereka tidak akan merasa nyaman. Bahkan mungkin saja mereka bersembunyi di suatu tempat di dekat sini sekarang, menatap kita. Kata Qin Fei Yang. Itu saja. Long Qin mengangguk. Dengan pikiran, pedang dewa surgawi muncul. Hembusan nafas yang kuat langsung menyelimuti seluruh negeri iblis. Qin Fei Yang menatap pedang ilahi surgawi tanpa berkata apa-apa, dan berkata, Hei, hei, tidak perlu melakukan ini, jangan ganggu semua orang untuk berlatih. Apa yang terjadi dengan dewa-dewa ini? Berevolusi menjadi senjata sihir abadi, apakah kamu suka memamerkannya? Apa? Pedang dewa surgawi tertawa kering, dan nafasnya cepat meredah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap Long Qin dan berkata, Kalau begitu, ayo pergi. Long Qin mengangguk. Qin Fei melambaikan tangannya, dan ketiganya muncul di luar lagi. Tanpa Chaos King City, tempat ini akan kosong. Cong! Long Qin melambaikan tangannya lagi, pedang malaikat muncul, dan momentum melonjak keluar tanpa hambatan, mengguncang dunia. Hati-hati. Apapun akhirnya, datanglah ke wilayah inti Belanda untuk bertemu. Qin Fei Yang memperingatkan secara rahasia. Jernih. Long Qin mengangguk, membawa pedang malaikat, dan terbang bagai kilat. Sepanjang jalan, ada banyak pergerakan. Dia hanya ingin memberitahu Wang Tianyu dan tiga orang yang bersembunyi dalam kegelapan bahwa dia telah berpisah dari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saat Long Qin menghilang, Mu Qin melirik kekosongan di sekitarnya dan berkata, Kamu berkata, mungkinkah mereka benar-benar bersembunyi di dekat sini dan mengawasi kita? Bukankah itu lebih baik? Lebih mudah untuk memakainya? Mata Qin Fei Yang berbinar, dan bersama dengan Mu Qin, mereka melesat menuju ke arah Neterland. Seperti yang diprediksi, tepat di atas puncak langit, setitik debu yang mengambang di awan. Di dalamnya berdiri tiga sosok. Itu adalah Wang Tianyu dan pria dan wanita itu. Mengenai keberadaan Qin Fei Yang dan ketiganya, mereka memperhatikan dengan jelas. Bisa dilihat. Mereka memang berada dalam kegelapan, mengawasi Qin Fei Yang dan yang lainnya sepanjang waktu. Beraninya kau membiarkan Long Qin pergi sendirian. Apakah ada yang salah dengan otak Qin Fei Yang? Aku tidak tahu, kita masih di harta karun dewa jam surgawi. Wanita muda itu mencibir. Jangan katakan itu. Mereka mungkin benar-benar berpikir bahwa kita telah meninggalkan Tian Zhong Sen Sang. Sekalipun saya berpikir bahwa kita tidak akan meninggalkan Tian Zhong Sen Sang, saya tidak akan pernah berpikir bahwa kita berada di langit di atas kepala mereka, mengawasi mereka. Karena mata Mu Qin yang mampu menembus langit, dia hanya dapat melihat bagian dalam kota Kaisar Surgawi, dan mustahil untuk menentukan lokasi kita sama sekali. Wang Tianyu tersenyum bangga. Penglihatan tidaklah maha kuasa. Selama dia bersembunyi dalam fetis luar angkasa, mata yang melihat langit hanya dapat melihat pemandangan di dalam fetis luar angkasa, tetapi tidak dapat melihat situasi di luar fetis luar angkasa. Bagaimana sekarang? Apakah kita akan membunuh Long Qin, atau Qin Fei Yang dan Mu Qin? Pemuda lain bertanya. Tentu saja untuk membunuh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang adalah bahaya tersembunyi terbesar di dunia Xuan Huang kita. Jika orang ini tidak disingkirkan, akan ada banyak masalah di masa depan. Lagipula, ini juga perintah hukuman mati yang diberikan oleh Ayah Angkat Kami. Asalkan Qin Fei Yang sudah mati, bahkan jika Long Qin memegang senjata dewa abadi di tangannya, dengan segel iblis dan kekuatan kita bertiga, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Mata Wang Tianyu bersinar dengan niat membunuh yang mencengangkan. Baik untuk urusan publik maupun pribadi, dia harus berurusan dengan Qin Fei Yang terlebih dahulu. Apa yang terjadi di benua Tianyu, baginya, hanyalah rasa malu seumur hidupnya. Kalau begitu, ayo berangkat. Kita akan mulai saat Long Qin sudah jauh. Pemuda itu mencibir. Long Qin tidak ada di sini, bukankah Qin Fei Yang ini hanya daging di talenan, mari kita sembelih. Wanita itu juga tertawa. Suara mendesing. Langsung. Mereka bertiga menguasai kota Tiandi dan mengejar Qin Fei Yang dan Mu Qing. Suatu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Pagi ini, Qin Fei Yang dan keduanya datang ke pintu masuk neterlen lagi. Mu Qing melihat sekeliling dan bergumam kesal, saudara-saudara, cepatlah keluar, bagaimana aku bisa menanggung beban ini sehari-hari. Dia benar-benar ingin kembali ke dunia Xuan Wu untuk berlatih. Namun ketiga Wang Tianyu tidak muncul. Mungkinkah karena kita terlalu banyak berpikir, sehingga mereka tidak lagi menyembunyikannya. Atau mungkin mereka ada di wilayah dalam tanah bawah, atau wilayah hinti. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Jangan biarkan aku menangkap mereka, atau biarkan mereka membayar atas waktu yang telah aku siasiakan. Mu Qing mendengus dingin. Qin Fei Yang tersenyum dan melangkah ke tanah bawah. Mu Qing juga melangkah maju. Namun pada saat ini, di atas langit, kekuatan sihir yang mengerikan tiba-tiba meletus, mengguncang daratan hampa. Klik. Ledakan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya runtuh dengan dahsyat. Tanah di bawah kaki Qin Fei yang bergetar hebat, lalu retak. Perubahan mendadak ini tidak hanya tidak membuat keduanya panik, tetapi menunjukkan sedikit kegembiraan. Akhirnya tiba. Karena inilah kekuatan gaib dari segel iblis. Saat napas segel iblis muncul, napas ketiga orang Wang Tianyu juga muncul. Qin Fei yang saling memandang, mendongak, dan melihat segel iblis turun dari langit, dan kekuatan sihir mengalir masuk. Ketiga Wang Tianyu berdiri di atas segel iblis, wajah mereka penuh dengan niat membunuh. Apakah itu kamu? Kamu belum pergi. Mu Qing memutar matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Kami tidak membunuhmu, jadi apakah kami bersedia pergi? Wang Tianyu mencibir. Haha. Membunuh kami. Mu Qing langsung tertawa, matanya penuh ejekan, dan berkata, kami khawatir tidak dapat menemukanmu, tetapi aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Hah. Ketiganya berdiri di langit dengan takjub. Lalu, seringai muncul di wajahnya. Masih berpura-pura tenang di sana. Kau pikir kami tidak tahu bahwa Long Qin telah mengambil pedang malaikat dan berpisah denganmu. Wanita muda itu mencibir. Apa? Bagaimana kamu tahu? Mu Qing kembali menunjukkan ekspresi bingung. Bagaimana kami tahu? Tentu saja kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Aku tidak takut untuk memberitahumu sekarang, faktanya, kami telah mengikutimu sejak hari kau kembali ke Chaos King City. Kami melihat semua yang anda lakukan akhir-akhir ini. Wang Tianyu mencibir. Apa? Baik Mu Qing maupun Qin Fei yang tampak terkejut. Mengejutkan? Bukan. Aku bahkan tidak memikirkannya. Betapapun pintarnya dirimu, pada akhirnya kamu tidak akan berada di tangan kami. Pria muda itu tertawa. Tertawa dengan sangat arogan, sangat bangga. Bajingan. Sebenarnya bersembunyi di balik orang Yin. Benar saja, balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Gurunya apa? Mata kuliahnya apa? Tidak, orang sepertimu hanya bisa digunakan sebagai antek. Mu Qing melotot marah ke arah mereka bertiga. Tepat. Begitulah gemuruhnya. Sekarang, kamu hanya bisa meraung seperti ini untuk melampiaskan keputus asaan dan ketidakberdayaanmu. Tanpa pedang malaikat Long Qin, apa yang akan kau gunakan untuk melawan kami? Qin Feiyang, mari selesaikan perseteruan di benua Tianyu saat itu. Kilatan niat membunuh melintas di mata uang Tianyu. Sebuah kekuatan mengerikan meletus dari segel iblis, membunuh Qin Feiyang dan mereka berdua. Tunggu. Qin Feiyang mengangkat tangannya dengan cepat dan berkata, karena ini sudah jalan buntu, lebih baik kita mati saja dan mengerti. Apakah Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan berbicara tentang hubungan antara aku dan Raja Dewa Kekacauan? Kanan. Dong Han Zhong memberitahu Wu Tianhao, Wu Tianhao memberitahu Tuan Zuo sebelumnya. Awalnya, kami tidak berpikir untuk berurusan dengan orang-orang di Tianzong Senzang, tetapi Anda terlalu sulit untuk dihadapi, jadi kami harus menggunakan orang-orang ini untuk menahan Anda. Jangan katakan itu, ini bekerja dengan cukup baik. Wang Tianyu tertawa. Benda sialan ini. Mu Qing memarahi dengan marah dan bertanya, lalu selain kamu, siapa lagi yang datang ke Tianzong Senzang? Hilang. Tetapi kami bertiga cukup untuk membunuh kalian semua. Baiklah. Sudah waktunya mengirimmu ke neraka. Wang Tianyu tertawa. Dan masih banyak lagi. Satu pertanyaan lagi, bagaimana kamu bisa memasuki harta karun ilahi Tianzong? Mu Qing buru-buru berseru. Dari mana datangnya begitu banyak pertanyaan? Jika kau ingin tahu, pergilah ke asteris-asteris-asteris-asteris dan tanyakan pada Hades. Wang Tianyu meraung, dan segel iblis itu seperti gunung besar, dengan gila membunuh Qin Feiyang dan keduanya. 5060. Begitu kau mati, kami akan segera pergi ke alam Suanwu, kerajaan dewa, dan alam Tianyun, dan membantai semua makhluk di tiga dunia ini, termasuk kerabat dan temanmu. Jadi, jangan khawatir, sebentar lagi mereka akan pergi ke asteris-asteris-asteris-asteris untuk menemanimu. Di jalan Huangkuan, Anda tidak akan sendirian. Pria dan wanita itu mengangkat kepala dan tertawa liar. Mata Qin Feiyang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kau bunuh diri. Dengan lambayan tangannya, disertai suara berdenting keras, pedang ilahi surgawi melesat keluar dari alam Suanwu dan langsung menghadap segel iblis. Kedua prajurit hebat itu bertabrakan dengan hebat. Aura penghancur langit dan penghancur bumi, bagaikan gelombang pasang, terpusat di tempat ini dan bergulung ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan kehampaan pun runtuh. Suatu pemandangan kiamat, disajikan di hadapan beberapa orang. Ini. Pedang malaikat. Salah. Bukan pedang malaikat. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka benar-benar memiliki senjata dewa abadi. Ketiga Wang Tianyu menatap pedang dewa surgawi, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Apa masalahnya? Ada senjata ajaib abadi, yang sudah sulit dihadapi, lalu ada yang kedua. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan Mu Qing menghilang di tempat. Karena pertempuran berikutnya, Mu Qing tidak bisa terlibat, dan tinggal di luar akan menghalanginya. Suara mendesing. Mengikuti. Dia melangkahkan kaki di tanah selangkah demi selangkah, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit bagaikan bola meriam, memecah langit dengan auranya. Apakah kau pikir aku akan membiarkan Long Qin pergi dengan pedang malaikat tanpa alasan? Apakah kamu berpikir bahwa tanpa Long Qin, kami adalah domba di tanganmu? Salah. Aku meminta Long Qin pergi, hanya untuk membawamu keluar. Jadi, bukan aku yang bodoh, tapi kamu yang bodoh. Saat suara itu jatuh, tiga ribu avatar lahir. Dalam berhadapan dengan ketiga orang itu, dia tidak akan gegabuh, apalagi menunjukkan belas kasihan. Sejak awal, dia bergerak sekuat tenaga dan tidak memberi mereka bertiga kesempatan sedikitpun untuk melawan. Membunuh. Tiga ribu inkarnasi membantai langit, dan momentum abadi setengah langkah mengguncang langit. Berengsek. Wang Tianyu meraung, menatap segel iblis, dan meraung, carilah kesempatan untuk membawa kami pergi. Tidak mungkin. Qin Fei yang mencibir. Pedang ilahi surgawi pun meletus dengan kekuatan tajam yang mampu menghancurkan dunia, tak memberi kesempatan bagi segel iblis untuk lolos. Bajingan. Dengan lambayan tangan Wang Tianyu, sili berganti muncul makna-makna agung dan mendalam. Dia sebenarnya memegang empat hukum paling kuat dengan makna tertinggi. Tidak ada yang namanya makna yang paling dalam, bahkan tanpa hukum surga, beraninya kamu mempermalukannya. Seorang avatar membunuh masa lalu. Dengan satu pukulan, ia menghancurkan empat makna mendalam yang tertinggi. Wajah Wang Tianyu menjadi pucat. Setegup darah muncrat keluar dari mulutnya. Ledakan. Juga pada waktu yang sama. Seorang pria dan seorang wanita juga membuka makna tertinggi. Mereka lebih kuat dari Wang Tianyu, dan mereka semua menguasai hukum surga. Namun bagaimana dengan menguasai hukum surga? Kedua inkarnasi itu saling menghancurkan dan menghancurkan satu sama lain dengan pukulan, dan mereka menjadi rapuh seperti kayu busuk. Keduanya juga pucat, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Sangat kuat. Dengan kekuatan kita bertiga, bahkan Qin Fei Yang sendiri, kita tidak bisa mengalahkannya, apalagi tiga ribu inkarnasi. Segel setan, cepatlah. Ketiganya ketakutan. Saya pikir ini adalah kesempatan untuk membunuh Qin Fei Yang. Tanpa diduga, itu adalah jebakan untuk memancing mereka keluar. Sekarang mereka terpojok dan tidak punya tempat tujuan. Dentang. Segel iblis menghantam pedang ilahi surgawi dengan panik, mencoba menghancurkan pedang ilahi surgawi dan melarikan diri. Tetapi, pedang ilahi surgawi telah melekat padanya. Hal ini membuat anjing laut iblis amat marah. Di atas, menghadapi tiga ribu inkarnasi, situasi Wang Tianyu dan ketiganya dalam bahaya. Karena cara mereka yang terkuat, arti yang tertinggi, tidak dapat menghentikan tiga ribu inkarnasi seperti serigala. Lihat saja tiga ribu avatar membunuh. Dipenuhi rasa takut. Tidak. Anda tidak bisa duduk diam dan membuka lapangan. Wang Tianyu berteriak. Tutup wilayah itu. Domain Jiwa Pedang. Seorang pria dan seorang wanita menggeram. Ada dua bidang. Dalam domain penyegelan, ia dapat menyegel hukum, seni suci, roh pertempuran, dan bahkan makna tertinggi. 99 pedang perang dipanggil di domain jiwa pedang, dan setiap pedang perang mengandung kekuatan ilahi dengan makna tertinggi dan mendalam. Dan, semakin kuat basis kultivasinya, semakin kuat pula kekuatan medan tersebut. Dengan kata lain. Sekarang, pria dan seorang wanita ini telah membuka dua bidang utama, jauh melampaui Huoyu dan Yutianjian sebelumnya. Huoyu adalah penerus domain segel sebelumnya. Yutianjian adalah penerus masa depan Swordsoul domain. Segel itu untukku. Pemuda itu meraung, dan wilayah tersegel menyelimuti tiga ribu inkarnasi. Bunuh mereka. Wanita muda itu juga meraung, dan 99 pedang ilahi pembuka surga, yang memiliki bila penghancur dunia, membunuh tiga ribu inkarnasi. Bidang. Jika kamu juga setengah langkah berkultivasi abadi, dua bidang utama memang dapat mengancamku. Tapi sekarang, itu hanya semut. Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Sebelum dia selesai berbicara, di bawah pemboman tiga ribu inkarnasi, domain tertutup runtuh di tempat. 99 pedang perang juga dimusnahkan satu demi satu. Dua area terkuat, sebanding dengan keberadaan roh pertempuran terkuat, belum menimbulkan masalah apapun saat ini. Inilah penindasan terhadap kultivasi. Dalam menghadapi kesenjangan mutlak dalam kultivasi, segala cara menjadi sia-sia. Apa yang membuatmu sombong? Kami belum menemukan pembunuh yang sesungguhnya. Wang Tianyu meraung karena ketidakpuasan, dan roda takdir di wilayah itu muncul di dunia, seperti rolet emas, tergantung di langit, mekar dengan kecemerlangan yang menyala-nyala. Rowlet juga memiliki sepuluh lubang. Sepuluh lubang ini adalah titik akupuntur dari sepuluh bidang. Dia menata pria dan wanita itu dan berteriak, Fusi. Fusi. Seorang pria dan seorang wanita terkejut. Jangan khawatir, Fusi kedua bidang itu tidak akan mati. Wang Tianyu berkata dengan sungguh-sungguh. Ini bagus. Seorang pria dan seorang wanita menganggup dan membuka alam itu lagi. Kedua bidang itu melesat ke angkasa, dan dengan suara ledakan keras, mereka menyatu menjadi roda keberuntungan dalam sekejap. Ledakan. Aura penghancur dunia meletus, menyapu semua arah. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Napas ini. Itu hampir setengah langkah keabadian. Artinya, hanya dengan menggabungkan kedua medan, sifat mematikan yang mendekati setengah langkah keabadian jika kesepuluh bidang utama diintegrasikan, seperti apa pemandangan yang akan terbentuk. Saat ini. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika Huo Wu menggabungkan lima roh pertempuran, itu juga merupakan adegan penghancuran langit dan penghancuran bumi. Tampaknya warisan dunia besar Suanhuang harus menemukan kesempatan untuk menghancurkannya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat mereka, bahkan jika mereka melampaui penguasa dunia besar Suanhuang, mereka tidak akan berani melepaskan dunia besar Suanhuang. Karena saat dunia besar Suanhuang menghadapi kehancuran, pihak lain pasti akan menyatukan sepuluh wilayah dan melawan mereka sampai mati. Ini akan menjadi situasi yang merugikan semua pihak. Dengan kata lain, jika Anda ingin benar-benar mengalahkan dunia besar Suanhuang, Anda harus menghancurkan kartu truf mereka terlebih dahulu. Dan sekarang, meskipun kedua bidang itu terintegrasi, daya mematikannya mendekati setengah langkah keabadian, tetapi bagaimanapun juga belum mencapai setengah langkah keabadian. Di samping itu, bahkan jika mencapai setengah langkah keabadian, lalu kenapa? Untuk mengetahui. Di sisinya ada tiga ribu inkarnasi. Tiga ribu kekuatan tertinggi abadi setengah langkah. Siapa yang dapat menekan Qin Fei Yang kecuali kekuatan tertinggi alam abadi datang? Hancurkan mereka. Tiga ribu inkarnasi bagaikan pelangi. Kekuatan ilahi itu tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Tidak. Ketiga Wang Tianyu meratap putus asa. Mengapa ada dua senjata abadi? Mengapa tubuh fisik Qin Fei Yang dapat mencapai tingkat setengah langkah keabadian? Jika tidak ada pedang surgawi, jika tubuh fisik Qin Fei Yang tidak begitu kuat, maka dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan Qin Fei Yang. Bahkan semudah mencubit semut sampai mati. Mereka tidak berdamai. Amarah. Tidak adil jika menyebut Tuhan berat sebelah. Namun, mereka tidak pernah memikirkan apa yang mereka lakukan. Ketika membantai makhluk-makhluk ini, apakah mereka memikirkan keadilan? Tidak. Bukan hanya tidak berhasil, tetapi malah menang, sebagaimana seharusnya. Ketika tujuh setengah langkah kekuatan super abadi dan senjata ilahi abadi segel iblis menyerang Qin Fei Yang, apakah mereka memikirkan keadilan? Masih belum ada. Apa yang mereka lakukan terasa benar. Apapun yang dilakukan orang lain, apapun itu, adalah salah. Singkatnya. Terlalu sok benar, terlalu arogan. Sejujurnya. Orang yang seharusnya paling banyak berteriak tidak adil adalah Qin Fei Yang. Pada awal benua Tianyu, ia diserang oleh penguasa dunia besar Suan Huang. Itulah dominasi. Pusat kekuatan alam abadi. Bahkan mati di tangan pria ini. Kalau saja tidak karena keberuntungannya ia mampu menjadi orang mati, saya khawatir ia kini sudah lenyap dalam sungai panjang sejarah. Tapi apa yang dikatakannya? Tidak. Meski itu tidak adil, aku terutama menyalahkan diriku sendiri atas ketidakmampuanku. Kalau dia punya kekuatan yang cukup, sekalipun pihak lawan memakai cara-cara tercelah untuk menyerangnya, dia tidak akan berhasil sama sekali. Jadi, daripada mengeluh, lebih baik menyadari kenyataan ini sesegera mungkin. Hanya dengan bekerja keras untuk membuat dirimu lebih kuat, kamu dapat terbebas dari kendali takdir. Ini adalah dunia yang sangat nyata. Terakhir kali dia membunuh murid dari Master Dunia Besar Suan Huang, dan sekarang dia telah membunuh anak angkat lainnya. Diperkirakan dia akan marah ketika mendengar berita ini. Qin Fei Yang bergumam. Tetapi, Wang Tianyu, dia belum ingin membunuh. Karena Wang Tianyu memegang makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Qin Fei Yang menatap Wang Tianyu dan berkata, Ngomong-ngomong, aku belum melihatmu membuka kebenaran mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Jika kau ingin membuka kebenaran mendalam tertinggi ini, biarkan aku melihatnya. Wang Tianyu merasa terhina dalam hatinya. Jika hukum kehidupan dan kematian dibuka, dan dapat membalikkan keadaan pertempuran, tidak bisakah dia membukanya? Hukum kehidupan dan kematian adalah yang tertinggi, dan lebih kuat daripada hukum lainnya, tetapi masih tidak mampu melawan 3000 inkarnasi keabadian setengah langkah. Dia merasa Qin Fei yang mempermalukannya. Konon katanya, sekalipun ia menyadari makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, ia tidak akan bisa lepas dari nasib semut. Sudahlah. Lebih baik dibunuh saja, agar tidak dipelihara dan menjadi momok. Di samping itu, dengan kebencian Wang Tianyu padanya, mustahil untuk dengan sukarela menyerahkan makna tertinggi dari hukum hidup dan mati. Ledakan. Sudah terlambat, sudah terlalu cepat. 3000 inkarnasi menyerbu dengan momentum yang bergulir. Apa? Disertai teriakan putus asa, ketiga Wang Tianyu langsung berhamburan darah ke langit di tempat, tak menyisakan tulang sedikitpun. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.